Terima kasih telah menonton 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 Ketemu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 nih Kakofi, perkenalkan dulu nih Kak ke teman-teman kabupaten tanggamu tentunya siapa sih Kakofi yang gerai nih Kak silahkan terima kasih Mbak Sahira sebelumnya saya mau ucapin salam dulu sama 4 narasumber yang keren-keren ini Mbak Lila Mulyani Bapak Adi Prasnowo Assalamualaikum Mbak Krisma Dayanti dan satu lagi Mbak Pofiki Assalamualaikum, salam kenal perkenalkan saya Queen Poppy biasanya teman-teman panggil saya biaya karena anak saya, panggil saya dengan sebutan itu dan itu artinya ibu kebetulan saya orang Sumatera Barat jadi saya adalah seorang uni-uni jadi saya ini pemilik usaha fashion jadi saya menyebutnya Gallery Fashion Gaya Biay jadi kita menjual pakaian harga terjangkau mulai dari 50 ribu rupiah yang penasaran bisa langsung cek Instagramnya Gaya Biay dan saya punya akun YouTube YouTube channel Bilik Biay jadi saat ini YouTube channel saya fokusnya ke makan-makan sebenarnya saya gak sabar nih mau dengar info-info dari Mbak Lila nih supaya saya bisa dapat masukkan lagi untuk mengonten selanjutnya Bikian dulu perkenalan saya terima kasih Mbak Saira oke Kak Poppy nah iya bener gak kan Kak Poppy gitu kan tentang makan Nanti Kak aku malam-malam buka YouTube Kak Poppy tengah malam jadi tuyuk-truyuk perutnya itu sebenarnya challenging banget sebenarnya saya kalau misalnya makan tuh kayak agak yang sebenarnya agak yang kalau di depan kamera tuh suka asal gitu jadi makan kayak gitu-gitu kan tapi ternyata kalau misalnya dilihatin namanya sebenarnya itu yang bisa membangkitkan kayak selera orang yang nonton juga tapi sekarang jadi itu jadi itu jadi tantangan lagi adalah kira-kira kalau saya makan orang kira-kira jadi lapar gak ya gitu loh jadi kayak mikir aduh gimana ya caranya aduh gimana ya saya harus gali ilmu lagi nih lebih dalam lagi supaya saya bisa menampilkan video yang lebih menarik berhasil kalau Kak aku lapar malam-malam Kak Alhamdulillah tapi kan selain YouTube Kak Pofi yang bikin lapar juga nih Instagram kakak yang yang win popi kalau gaya biaya gaya biaya itu itu lucu-lucu banget itu kayaknya buat hijabers-mijabers cocok banget nih Kak tapi harganya terjangkau kan ya iya terjangkau jadi mbak saya kita tuh jual baju itu dari harga 50 ribuan nah itu yang paling mahal tuh saya patokin disitu yang paling mahal tuh kayak 230 ribuan lah kalau misalnya saya one set bisa ada di atas 250 itu insya Allah paling mahal dan saya sebisa mungkin jual apa yang saya pakai jadi makanya saya sebenarnya kayaknya sekarang belum ada endorse influencer nih jadi saya masih 11-10 ribuan yang ada di gaya biaya itu masih dari saya saya berusaha sebisa mungkin dalam tahun ini nanti tahun depan insya Allah mau pakai endorsement juga tapi itu emang cara saya tuh cara saya kayak yang supaya ini berdiri dulu kokoh kakinya dari saya dulu gitu jadi saya pakai nih saya hampir nggak pernah beli baju di luar loh mbak Syaira jadi saya beli jadi baju yang datang itu saya beli saya beli juga di galeri saya jadi saya pakai siap hari nah bahkan kalau misalnya saya udah pakai nih terus warnanya tinggal satu mau yang dipakai biaya baju yang saya pakai nggak jarang dijual lagi gitu loh jadi saya bilang aduh luar biasa banget sih emang kayak mudah-mudahan ini bener langkah yang tepat saya jualan baju gitu biar lagi di tukang jualan baju nggak apa-apa ya tetap keren juga betul apalagi tuh emang baju bajunya anak muda banget kan kak iya dari apa ya kalau dia tia tuh dari baju-baju yang kak kopi jual gitu ini emang spell lagi jamannya banget gitu loh kak iya insya Allah selain style yang lagi jamannya banget satu lagi style yang saya suka saya kebetulan sukanya kayak yang vintage-vintage kayak sekarang saya pakai last-last yang disini ada kayak gini ini kan zaman dulu banget kan nah saya suka yang kayak gitu-gitu terus pas Mina dan semuanya bahkan cincin-cincin yang saya pakai saya jual juga disini jadi kalau ada yang nanya saya anaknya branding banget mbak jadi kemana-mana tuh tas saya punya tuh tulisannya kayak biaya saya taruh di meja kalau misalnya ada yang nanya bahkan saya tuh kayak orang kamarnya kadang-kadang ke kafe saya bawa kartu nama saya kasih-kasih gitu-gitu gitu nah ini wawah nanti kita pas akhir tes nisai sama para materi mungkin Kak Popi bisa juga ngasih speak and trick nih kakak teman-teman insya Allah insya Allah selain jualan online oke ada gak sih kesibukan lain kesibukan baik kesibukan lain biasanya kalau misalnya hari-hari biasa saya cuma kayak kesibukan saya di luar ngurus anak ya saya kan anak dengan dua saya punya anak dua orang anak ya ibu dari dua anak saya paling endorse masuk ke endorse-endorsean masuk jadi Alhamdulillah setiap hari itu minimal satu endorse tapi sekarang kan karena PPKM level 4 nih satu minggu ini saya gratis-endorse loh jadi ada yang masuk satu hari tuh kayak empat ini ada dua video yang saya belum kerjain hari ini oke pokoknya tersemangat terus nih buat Kak Popi nih ya Kak ya semangat harus semangat kalau enggak ya itu makanya makanya karena saya hobi nih ya Mbak Zahira ya Mbak Zahira jadi saya ngerjainnya enjoy jadi tau gak Mbak Zahira sebenarnya itu saya kayak di sini saya tanam benar-benar kata yang siapa ya pokoknya saya tahu saya pernah dengar pekerjaan yang asik itu adalah sebuah hobi yang dibayar betul jadi ini dari hobi saya setuju pekerjaan yang asik adalah hobi yang pokoknya itu omkobi kita ya Kak kalau kita suka sama itu pasti pekerjaannya akan terasa enak aja gak ada beban ya Insya Allah iya gak ada beban walaupun kadang-kadang ada juga lah tantangannya problem-problem hidup lah ya Kak ya Insya Allah Insya Allah bisa dilewati ya kalau enjoy ya betul-betul oke deh Kak Popi kita akan dengerin dulu nih Kak pemaparan materi dari Kepatara Sumber baik-baik nanti kita bisa-bincang nanti sama Kak Popi aku juga gak cuma pengen denger tip-tip dari Kak Popi nih nanti aku juga gak sabar juga mau denger empat empat narasumber ini mau catat-catat nih untuk konten ke depan barangkali ada masukan yang luar biasa lagi kan betul baik deh kalau gitu terima kasih Kak Popi selamat ketemu nanti selamat selamat wah seru banget bincang singkat sama Kak Popi teman-teman semua mungkin disini nanti setelah nonton webinar bisa langsung ke point Instagram Kak Popi atau Youtube-nya Kak Popi oke baik baik bagi para peserta yang hadir sebelum kita memulai masuk ke pemaparan materi diizinkan saya untuk membacakan tata tertip selama webinar ini berlangsung jadi bagi para peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertip sebagai berikut yang pertama peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai yang kedua demi kamaran bersama peserta yang diizinkan masuk ke hubungan webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui ring pendaftaran yang ketiga sebagai wujud ketertiban peserta harus meniklakan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut nama peserta underscore nama instansi yang keempat peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau on-cam selama acara berlangsung yang kelima bagi yang ingin bertanya silakan bisa langsung bertanya menggunakan fitur kolom chat sesuai format yang telah ditentukan yaitu nama narasumberan 7 nomor voucher e-wallet jenis e-wallet dan pertanyaan kemudian untuk 10 orang penanyaan beruntung tentunya akan mendapatkan sponsor e-wallet 4 orang diantaranya akan dapat bertanya langsung nih ke 4 narasumber kita yang keren banget di siang hari ini dan 6 orang lainnya akan kita umumkan di akhir sesi acara saya juga ingin menghimbau kepada seluruh peserta webinar untuk tidak menuliskan absensi di kolom chat karena ring absensi akan dikrimkan pada akhir sesi acara dan kepada seluruh peserta webinar yang ingin bertanya bisa langsung bertanya tapi dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan zoom meeting karena jika kalian bertanya lalu meninggalkan ruang zoom meeting pertanyaan akan kami anggap hangus yang keenam peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib yang ketujuh seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawaban jadi dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk mengikuti kata tertib yang telah saya sebutkan tadi baik tanpa menunggu berlama-lama lagi nih sudah terlihat jelas nih ada narasumber yang pertama yang sangat cantik sekali siang hari ini yaitu adalah Ibu Lila Mulyani selaku putfailist kundituliner dan dosen institut Sia selamat siang Ibu Lila selamat siang Mbak Sahira dipanggil Mbak Sahira ya ya boleh Sahira Zahra boleh Mbak Zahra selamat siang Mbak Zahra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Lila Ibu Lila apa kabarnya bu siang hari cerah sekali semangat Mbak sehat dan semangat Insya Allah Alhamdulillah baik apakah Ibu Lila sudah siap untuk memaparkan materinya siap Insya Allah baik kepada Ibu Lila dipersilakan untuk memaparkan selama 20 menit dan izinkan saya mengingatkan 5 menit sebelum waktu selesai ya Ibu siap Mbak baik silahkan Ibu Lila terima kasih Mbak Zahra mau izin untuk share screen ya Mbak suara saya cukup jelas ya Mbak Zahra cukup jelas Ibu sangat jelas sekali oke ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman di Lampung ya sudah terlihat Mbak Zahra sedang proses loading Aduh baru terlihat seperti nah sudah Bu sudah terlihat sorry ini bukan nah ya aduh kenapa ya maaf sudah kah hilang muncul hilang muncul ini sudah belum belum oh saya ulang deh ya kalau gitu ya sebentar ya mohon naaf nih kesalahan teknis selalu terjadi menyebalkan tidak apa Ibu sebentar oke kenapa ya saya ulang ya Mbak bismillah bismillah eh gimana Mbak apakah terlihat sedang proses Bu oh masih muter-muter ya sudah terlihat sudah ya saya masih loading nih muter-muter di sana sudah terlihat Mbak sudah Ibu sudah terlihat oh oke oh di aku masih kedap-kedip kenapa nih sebentar oke siap oke kita ulang lagi deh menyapanya selamat siang teman-teman di Kabupaten Lampung eh sorry di Kota Lampung ya apa di Kabupatennya eh gimana sih apakah kelihatan Mbak Zahra aduh ini kenapa hilang lagi Ibu ah tuh hilang lagi ya Mbak iya nah muncul lagi udah stress stress mohon maaf atas kesalahan teknis ini kayaknya udah makan 5 menit Mbak Zahra nih oke selamat siang untuk teman-teman di Kabupaten Tanggamus ya Mbak Zahra ya Tanggamus di Lampung Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh salam kenal juga dan salam hormat untuk Bapak Adi kita jumpa lagi Bapak Adi dengan Ibu Krisma Dayanti Bapak Vicky Arnanda dan Kak Popi yang tadi sudah membuka dengan sedikit ceritanya curhatnya cerita dan excitednya tentang bisnis online yang dilakukan ya biaya ya Mbak Kak Popi ya biaya saya kebetulan barang minang juga Kak Popi jadi biaya itu mengingatkan saya seperti kayaknya tapi itu jarang denger sebenarnya kata-kata itu cuma saya pernah tahu jadi seru ya dengernya biaya ya panggilan nenek jaman dulu bener-bener aku gak denger sih tapi nenekku gak dipanggil gitu cuma aku keren ngebel lah kata-kata itu oh ya omong biaya lucu banget lucu Kak Popi ini keren banget brandnya oke jadi Bapak dan Ibu teman-teman semua kebetulan pada siang hari ini saya diamanahi untuk sharing tentang lebih ke kecakapan digital ya digital skill jadi tentang usaha di fokusnya nanti lebih ke tentang usaha-usaha di online apa aja sih yang bisa kita lakukan bagaimana tips and tricksnya gitu ya sebelum kita mulai mohon maaf memperkenalkan diri sedikit bagi teman-teman mungkin yang belum pernah kenal saya saat ini seperti tadi disebutkan oleh Kak Zahra saya saat ini memang menjadi freelance food stylist kemudian saya juga jadi penulis kuliner penulis lepas dan menjadi dosen di institut setiami saya dari S1 nya saya lulusan dari IPB kemudian saya mengambil sekolah di sekolah tinggi pariwisata Trisakti jadi tadi kalau ngomongin makanan Kak Poppy jadi semangat banget ya saya seneng banget kalau udah ketemu orang yang passionnya sama sama saya tentang food itu seru banget pasti kalau kita ngobrol oke kita mulai ya Bapak dan Ibu teman-teman semua kita mulai dengan sedikit saya rasa semua sudah pada tahu banget pasti sebenarnya apa sih keuntungan apa sih karakter apa sih seperti apa sih sebenarnya dunia digital itu seperti apa sih teknologi digital itu memberikan manfaat buat kita gitu ya jadi semua sudah paham banget pasti teknologi digital itu membuat semua pekerjaan kita lebih cepat lebih cepat sampai lebih cepat terkirim ada pekerjaan apa-apa seperti sekarang lagi WFH WFH pekerjaan dikirim dari mana kita bisa terima dengan cepat dan kita bisa mengirimkan lagi dengan cepat semuanya bisa dengan handphone kita bahkan kita dapat dokumen tolong tanda tangan i sign juga sudah ada mau di scan scan dengan handphone juga sudah bisa semuanya jadi sungguh luar biasa lebih mudah lebih mudah karena memang kita bisa menggunakan semua di genggaman kita atau di laptop kita lebih murah karena modalnya hanya modal gadget itu tapi sisanya kita bisa menggunakan itu untuk beragam aktivitas kita kemudian jangkauan luas teknologi digital itu jangkauan luas kita harus menyadari banget bahwa memang setiap kali kita melakukan sesuatu aktivitas di dunia maya kita pasti tahu bahwa yang kita lakukan itu yang kita tulis itu tentunya akan dilihat akan dibaca oleh semua orang di seluruh dunia ini global sifatnya jadi kalau dulu misalnya kita menulis surat hanya kepada orang tertentu saja yang kita kirimkan surat pakai perang kok jangan dulu mungkin teman-teman adik-adik disini ada yang gak kenal kayak apa jadi saya ngalamin itu dulu punya teman di luar negeri kalau mau komunikasi harus lewat surat jadi kita kirim surat postcard kalau postcard di tempat dia seperti apa biasanya postcard kotanya dia itu memberikan kita gambaran kamu tinggalnya seperti ini disana jadi zaman dulu itu benar-benar beda banget zaman sekarang sekarang kamu mau kita mau posting apapun juga mau kirim email langsung ke teman kita dimanapun juga langsung sampai kemudian terikat lokasi nah itu jelas kita bisa bekerja dari mana saja nah tadi seperti saya bilang di awal dengan teknologi digital ini sebenarnya membutuhkan nih skill-skill yang khusus sebenarnya jadi memang kita harus beradaptasi dengan digitalisasi jadi saya milenial masuk gen milenial juga sebenarnya udah udah gak gak masuk-masuk gak masuk juga sebenarnya ya jadi sedikit-sedikit lah yang masih bisa ngikutin gitu ya mungkin kalau angkatan ibu saya gitu ya yang udah kolonial bukan milenial itu udah agak susah untuk beradaptasi tetapi kita yang masih aktif saat ini masih usia produktif walaupun mungkin sudah tidak di usia masuk generasi milenial tetap aja kita harus melek dengan teknologi ini ya kita mesti memiliki kecakapan digital supaya kita tuh tidak ketinggalan tidak mengalami disrupsi gitu ya dengan digitalisasi ini oke tadi saya awali dengan satu quote ini tadi seperti yang Kak Kopi bilang ya passion is the energy ini saya bilang jadi tadi adalah pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar jadi sebenarnya pekerjaan itu bermula dari hobi yang passion yang menjadi hobi kita itu menjadi sebuah pekerjaan itu sangat menyenangkan seperti Kak Kopi bilang itu benar-benar seperti tidak bekerja artinya kita tidak melakukan sesuatu yang dengan terpaksa karena kita melakukan dengan innovation kita nah teman-teman bapak dan ibu teman-teman semua yang saat ini ikut dalam acara ini mungkin usianya masuk dalam kategori gen Z atau masih di milenial juga nah itu saat ini kita bisa kita bisa banget nih mengembangkan memperuncingkan passion dan hobi kita menjadi sebuah pekerjaan pekerjaan yang sifatnya dulu tuh gak ada sekarang menjadi ada karena teknologi digital saat ini jadi kalau kita bicara apa aja sih sebenarnya peluang-peluang usaha peluang-peluang pekerjaan ini peluang usaha ya usaha itu artinya kita yang melakukan usaha itu sendiri gitu ya jadi ini beberapa peluang-peluang usaha yang bisa kita lakukan dengan teknologi digital ini pertama bisnis online ya ini pasti teman-teman semua udah tau banget ya kemudian content writer nah kebetulan saya juga menjadi salah satu content writer kemudian youtuber atau video creator nah ini juga ini udah gak usah lagi lah dijelasin ya semua udah pada tau sekarang cita-citanya anak kecil kalau ditanya itu bukan menjadi dokter bukan menjadi pilot kalau zaman saya dulu gitu ya sekarang cita-citanya apa jadi youtuber gitu kan ya karena tontonannya Atta Halilintar gitu ya kemudian fotografer videografer nah ini juga profesi yang ini sebenarnya bukan profesi baru tetapi profesi fotografer dan videografer saat ini tuh menjadi semakin dicari semakin banyak yang melakukan profesi ini gitu ya diawali dari hobi pastinya dan passionnya gitu ya kemudian desainer grafis ini juga sebenarnya bukan hal yang baru tetapi karena sekarang ini dunia digitalisasi itu menciptakan banyak konten-konten yang harus dipost gitu ya ini menjadi salah satu profesi yang sekarang juga banyak dicari dan banyak diminati orang kemudian editor foto atau video kemudian selebgram atau influencer nah tadi atau endorse tadi Kak Popin menjelaskan salah satunya nah ini pekerjaan yang dulu tuh mungkin artis tuh yang namanya artis tuh harus main film gitu ya main sinetron sejelek-jeleknya gitu kalau sekarang tuh nggak perlu tuh ya masuk TV itu udah nggak nggak penting gitu ya yang penting mereka menjadi selebgram itu udah luar biasa penghasilan itu luar biasa gitu ya kemudian tutor online nah ini beberapa peluang usaha nah selain ini sebenarnya kalau kita bicara pekerjaan-pekerjaan yang kita bekerja di sebuah organisasi atau institusi bekerja di sebuah kantor lain gitu ya bukan kita yang menciptakan usaha tersebut pekerjaan-pekerjaan di dunia digital saat ini itu juga ada banyak yang dulu tuh nggak ada misalnya ya kalau dulu marketing ya is marketing sekarang ada digital marketer gitu jadi seorang yang memang khusus untuk bekerja untuk menangani masalah-masalah urusan pemasaran di digital gitu ya kemudian ada SAO spesialis kemudian ada UI UX gitu kemudian ada web developer gitu yang sekarang juga semakin banyak gitu ya kebutuhannya atau programmer nah itu juga pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan digitalisasi saat ini tapi kalau yang kita bicarakan saat ini lebih fokus ke yang usaha ini jadi fokusnya saya lebih ke bisnis online yang kita akan coba untuk sama-sama memperdalam gitu ya nah sebenarnya bapak dan ibu teman-teman semua tadi kalau kita lihat profesi pekerjaan-pekerjaan ini nih usaha-usaha ini sebenarnya kalau dilihat yang dihasilkan adalah sebenarnya sebuah konten ya konten berupa nah kalau bisnis online namanya konten bu nah bisnis online sebenarnya konten loh jadi apa yang kita posting itu di IG kita di medsos kita itu kan sebenarnya sebuah konten walaupun sebenarnya tujuan kita adalah untuk berjualan tetapi itu adalah konten konten yang kita sengaja buat konten yang sengaja kita ciptakan untuk mempromosikan bisnis kita gitu ya jadi sebenarnya akhirnya kita harus berpikir seperti apa sih konten yang menarik ya karena sebenarnya yang kita ciptakan dalam usaha-usaha tadi itu sebenarnya adalah sebuah konten konten apa sih yang menarik buat millennia dan gen Z nah ini kenapa kita harus fokus ke dua gen ini karena menurut data dari BPS tahun lalu memang surveinya penduduk di Indonesia ini lebih dari 50% merupakan bagian dari dua generasi ini gen Z dan gen millennial ini jadi adalah dua mereka dua generasi ini digabungkan menjadi lebih dari 50% populasi di Indonesia jadi sangat besar ya mereka itu jumlahnya saat ini gen Z dan millennial seperti apa sih nah itu kita harus cari tahu dulu seperti apa sih yang mereka suka karena kita tadi fokus ngomongin bisnis online ya jika kita adalah berbisnis online memang target market kita adalah kedua generasi ini gen Z dan millennial tentunya kita harus pelajari behavior mereka seperti apa apa sih yang mereka suka nah konten-konten seperti apa sih yang akan menarik buat mereka nah disini disebutkan konten yang atraktif gitu ya terus senang dengan konten yang ringan dan menghibur konten berbentuk visual lebih menarik jadi yang terlalu teks gitu ya kurang menarik buat generasi Z dan millennial terus mereka karena mereka cepat bosan jadi itu harus kontennya itu harus berbeda jangan monoton gitu ya jadi kita kasih informasi yang konten itu yang berbeda gitu setiap hari karena mereka gampang bosan kemudian ini senang datang ke event yang membuat mereka merasa eksis jadi eventnya harus keren gitu ya terus kita misalnya dipromosikan secara online dengan keren oleh hostnya siapa gitu yang populer di dunia maya nah itu pasti akan banyak diikuti oleh para gen Z dan millennial nah bapak dan ibu teman-teman semua sedikit teori dari teori marketing sebenarnya ya ada yang disebut dengan konsep AIDA attention interest desire action nah ini konsep ini sebenarnya memang konsep klasik ya tapi masih bisa kita aplikasikan untuk konten yang akan kita buat nih jadi tadi kita fokus kita ngomongin konten karena sebenarnya jual bisnis online itu juga membuat konten kenapa? karena kita kalau cuma jualan setiap hari postingnya adalah jualan aja gitu itu tentunya jadi kurang menarik buat para follower kita jadi kita harus bikin sesuatu yang menarik postingan yang tidak hanya melulu berisi jualan nah ini konsep AIDA ini bapak dan ibu teman-teman semua kita mulai dari A nya attention jadi itu adalah proses dimana orang tuh mulai tertarik melihat promo atau konten yang kita buat jadi sambil di speed dia melihat oh ini tertarik nah tertarik itu adalah baru attention eh sorry tertarik baru melihat ya attention nah kemudian begitu masuk ke interest interest itu dia dia menarik melihat promo fotonya bagus fotonya keren videonya keren banget nah itu dia masuk ke selanjutnya dia akan masuk ke level berikutnya adalah interest interest itu tertarik untuk mengunjungi website jadi biasanya kan jangan pernah lupa nih untuk di bio kalau di IG kita masukkan bionya itu misalnya kita punya website gitu ya atau di konten kita lagi cerita apa kita masukkan website kita biar orang langsung ngelink ke situ gitu ya nah saat orang sudah mulai tertarik untuk mengunjungi website kita kemudian atau menghubungi kita untuk bertanya berniat untuk bertanya itu sudah masuk dalam level interest kemudian d desire desire itu orang mulai bertanya lebih dalam dan meninggalkan kontaknya untuk dihubungi nah bapak dan ibu teman-teman semua mungkin sering nih kita ngalamin gini jadi kita mulai curious kita mulai penasaran gitu kita ingin tahu seperti apa yang tadi di toko online-nya kak popi tadi ini kayak gimana ya mereka ingin tahu ya mohon maaf memotong hanya meninyatkan maksudnya tersisa 5 menit lagi itu oke oke baik oke agak ngebut berarti ya jadi desire ini saat dia udah mulai bertanya lebih dalam kemudian action nah ini yang kita harapkan action adalah orang akhirnya membeli dan menjadi pelanggan nah ini karena itulah bapak dan ibu teman-teman semua di saat ini itu berkembang marketing yang baru namanya content marketing jadi content marketing itu satu pemasaran baru di dunia digital saat ini jadi fokus untuk membuat sebuah konten kepada audiensnya dan tujuannya adalah sebagai bentuk dari promosi tetapi bentuknya adalah konten gitu ya nah content marketing itu menurut teorinya Gunelius 2011 ini proses mempromosikan bisnis atau merek secara tidak langsung atau langsung melalui konteks video teks atau audio yang bernilai tambah secara online atau offline nah jadi kita bisa melinkan toko online kita di IG tadi kepada blog kita misalnya kepada artikel yang kita tulis di blog gitu atau kita punya e-book kita linkan ke situ atau misalnya cuma postingan caption di medsos kita itu termasuk dalam content marketing nah jadi itu ya bapak dan ibu teman-teman semua kenapa sekarang marketing di era digital ini sedikit berbeda dibanding marketing di era zaman dulu yang masih sifatnya tradisional atau konvensional ini ada data strategi content marketing itu ternyata 62% lebih rendah ini biayanya ya maaf ini gak tulis biayanya jadi biaya untuk strategi content marketing 62% lebih rendah ini lebih murah banget kalau kita mempromosikan memasarkan produk kita dengan content marketing nah ini 62% lebih rendah dibandingkan kegiatan marketing secara tradisional tetapi walaupun biayanya lebih rendah bukan jadi murahan hasilnya justru lebih baik dibandingkan marketing secara tradisional itu data yang saya dapat dari dewaweb.com nah kemudian kalau kita ngomongin selanjutnya terus gimana ya perlu sosial media aja atau perlu juga ikut dalam marketplace nah mbak dan ibu teman-teman semua sebenarnya dua platform ini sosial media dan marketplace itu saling saling apa ya saling ber saling support gitu ya jadi kita gak bisa cuma punya sosial media tapi kita tidak bermain di marketplace atau kita main di marketplace tapi kita gak punya sosmed kayaknya itu gak komplit jadi memang kita harus dua-duanya karena apa karena marketplace itu sebenarnya banyak lebih digunakan orang-orang terutama gen Z untuk langsung bertransaksi karena kan lebih gampang transaksinya jadi memang kalau kita bertransaksi langsung di IG itu beresiko ya karena saya punya cerita teman saya dulu sampai apa ya tertibu lah beli di IG dengan jumlah yang lumayan besar gitu ya jadi IG tidak disarankan untuk membeli langsung ke IG atau Facebook kecuali pada teman yang kita kenal ya jadi kalau kenapa gen Z sekarang lebih nyaman dan milenial saya rasa semua orang lebih nyaman lah untuk langsung belanja di marketplace karena terjamin jadi kalau memang ada apa-apa itu karena kita membayarnya tidak langsung ke si penjual tidak langsung ke seller ya nah jadi bapak dan ibu teman-teman semua tadi kalau kita mengarahkan kita untuk membahas tentang marketplace itu tentang e-commerce berarti perdagangan lewat internet memang trendnya selalu naik gitu ya kita lihat ini jumlahnya luar biasa tidak pernah turun selalu naik jadi kalau kita lihat apa sih top 10 e-commerce di Indonesia nah ini semua sudah tidak tahu dan saya rasa semua juga sudah ada dalam handphone-nya masing-masing ini adalah Shopee, TokoPG, Bukalapak W ini urutannya menurut di kuartal 3 2020 datanya nah terus kalau pertanyaannya mana nih yang lebih cocok untuk produk saya nah ini sebenarnya bapak dan ibu teman-teman semua dari hasil survei Shopee itu penggunanya lebih banyak perempuan Tokopedia lebih banyak laki-laki gitu ya jadi bisa dilihat ya teman saya nih yang ngomong lusuh juga saya rasa benar juga Shopee itu kalau Tokopedia itu maksimal dalam keranjang ada berapa ya terbatas gitu ya kalau nggak salah ya hanya berapa gitu saya lupa saya sering banget tuh udah kosongnya keranjang anda dulu baru bisa belanja lagi masukin keranjang gitu sebenarnya kalau Shopee itu kayaknya unlimited deh kayaknya udah banyak masukin ke keranjang tapi belum habis jadi itu kan karakternya perempuan banget yang seneng tuh ah taruh lagi dulu taruh lagi dulu tinggal di beli lihat mau yang mana jadi itu masing-masing itu juga punya marketnya sendiri-sendiri ya teman-teman ya kodrat ibu semua oke terakhir ini dua selai terakhir jadi kalau kita bicara bagaimana sih supaya kita bisa bisnis online kita bisa berjalan lancar pertama kita tentunya harus fast response ya Apopi nanti pasti bisa cerita lebih dalam gimana karena kalau sekali aja kita chat kita bisa langsung tindak ke pokok sebelah gitu ya karena pilihannya sangat banyak kompetitornya sangat kompetisinya sangat tinggi gitu ya kemudian jujur apa yang kita tulis di deskripsi harus benar-benarnya gitu jangan sampai mengecewakan karena nanti kalau udah kecewa wah masuk di testimoninya gitu udah langsung gawat deh kita ya kemudian ramah dan santu nah jawablah dengan ramah dan santu setiap chat yang masuk menepati janji nah ini juga gak boleh lupa jadi kita bilang akan dikirimkan misalnya ada yang chat dulu kita jawab akan dikirimkan besok itu jangan lupa gitu ya tepati janjinya soft selling untuk promosi nah ini merupakan bagian dari tadi konten materting bawa walaupun kita sebenarnya tujuannya adalah menjualan jangan sampai konten kita itu isinya cuma jualan jualan yang hard selling benar-benar jualan gitu ya tapi buatlah menjadi sebuah konten yang menarik gitu ya dan arahkan ke blog kita cerita tentang tentang produk kita atau sebenarnya gak tentang produk kita tapi tentang misalnya tadi tentang makanan minang misalnya gitu ya kita jualan makanan padang gitu ya nah itu kita bisa cerita tentang budaya masakan padang atau misalnya di Lampung ada makanan apa gitu kita bisa cerita dulu tentang historinya misalnya ya culture-nya gimana jadi sesuatu yang sebenarnya indirect secara tidak langsung mengarahkan orang untuk mengenal produk kita gitu ya soft selling nah ini juga ini answer slide terakhir ya Kak Zahra jadi ini ada lima dimensi kualitas pelayanan ini dalam teori service Bapak dan Ibu teman-teman semua ini menjadi hal yang perlu kita cermati jadi ada lima hal dalam lima dimensi dalam kualitas pelayanan dalam service itu ada lima hal yaitu reliability gimana kita tuh reliable bisa diandalkan ya jadi kita tuh gak menipu integrity kita jelas responsiveness responsiveness itu terkait dengan tadi cepat menjawab cepat merespon assurance memberikan jaminan jaminan bahwa memang kita itu kita produk kita itu produk yang misalnya makanan itu produk yang tidak mengandung zat yang berbahaya segala macam kita bisa memberikan assurance itu kepada follower kita atau konsumen kita kurang empati empati itu bagaimana rasa kita berasa berempati kepada konsumen kita misalnya ada yang chat bilang kak kok belum sampai ya pesanan saya gitu ya nah itu kan walaupun sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawab kita tapi adalah bagian dari ekspedisi tapi kan kita gak boleh jawab aduh kurang tahu ya kak itu kan ekspedisi yang ngirim gak gitu-giba jawabannya tapi lebih bagaimana kita memberikan empati oh mohon maaf ya kak nanti akan bantu cek atau gimana lah itu bahasa-bahasa yang bisa memberikan ketenangan jangan malah bikin si pembelinya disewa gitu ya kemudian tangible tangible itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik kelihatan terlihat nyata pasat mata itu lebih ke bagaimana tampilan produk kita di fotonya atau kemasan yang kita kirinkan kepada pembeli kita ya terakhir ini adalah don't be busy just be productive saya rasa cukup Pak Zara jadi buru-buru nih lari-larian ngomongnya terima kasih banyak baik terima kasih banyak ibu dila buru-buru ya atas kemampuan materi yang luar biasa ibu dan tadi saya menikmati sekali karena saya jujur bu saya juga ada bisnis online gitu kan dan ini tuh tips-tips dari ibu tuh bikin saya saya wah bener juga ya cuma kadang kalau misalnya ibu bilang kan pentingnya face-respon kadang ya saya juga gak punya tipe lain gitu kan gak 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 ngecek gitu loh gak ngecek saya gitu sosialan saya orang udah pada ah lama banget ini resmennya tinggal gitu itu penting banget tuh face-respon jadi dikasih juga nih kami sama ibu gila bahwa pentingnya face-respon pentingnya jujur ya bu ya karena kan online gini ada orang khawatir ya bu ya ini aman terima kasih ramah santun walaupun melalui online sisi ramah kita jangan diupakan ya bu ya bisa kita terlihat ramah kok ya baik terima kasih banyak ibu lilamu sama-sama sama-sama kak Zara baik tadi kita dikasih tips-tips nih dari ibu lilami bagaimana cara kalian beri yang mau bisnis online satu cara-cara supaya pelanggan senang gitu sama kita baik langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang kedua tadi kita ngobrol sama ibu yang cantik sekarang kita akan berbicara nih dan mendengarkan pengawar materi dari yang ganteng-ganteng yaitu Bapak Muhammad Bapak MRD Prasowo STMP IPM ASYAK ING Pelaku Menle Etisier Akademisi ya selamat siang Mbak Zara jadi sejarah juga ya selamat siang apa kabar apa siang hari ini Alhamdulillah baik jadi tadi kalau sudah dipanggil kanteng tolong jangan disuruh review saldo wah iya bener ya Pak ya kalau enggak kalau kalau enggak disuruh review saldo jadi ada banyak ngayapan ini kalau ya kayak di meme itu enggak duit duit gitu aduh ini kayaknya terunjuk dari Pak Adi baru ngobrol aja deketa-keta Pak Adi pasti pemaparan luar biasa apakah Pak Adi sudah siap untuk memaparkan materinya Pak baik 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 kepada Pak Adi diberikan waktu selama 20 menit untuk memaparkan materinya izinkan saya matiapan nanti mengingatkan 5 menit sebelum waktu selesai ya terima kasih baik izin share screen selamat siang bagi teman-teman semuanya salam sejahtera Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung siapa hormat untuk narasumber yang lain ada Bu Lila Mulyani ada Bu Grisma Dayanti ada Mas Vicky Armanda juga Mbak Poppy dia kita beberapa kali ketemu juga sama Mbak Lila dalam satu frame kebijakan literasi digital ini juga terima kasih buat Mbak Zahra sudah diberikan kesempatan untuk di sesi kedua ini mudah-mudahan lebih banyak membawa sesuatu ya jadi saya berharap kira-kira begitu karena materinya sebenarnya yang saya bawakan saya pikir untuk diri saya sendiri terlalu biasa ya tapi mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat yang lebih luar biasa terutama di dunia hari ini semuanya sudah mulai lebih banyak kalau anak sekarang saya lihat lebih senang jualan jadi yang akhirnya banyak tadi salah satunya yang diril jadi banyak review ganteng terus saldonya berapa terus yang dijual ternyata rumah sama mobilnya orang tuanya ini jangan sampai kira-kira nanti kira-kira begitu terus sedikit cerita saya mengawali cerita tentang media sosial sebagai sarana jualan saya coba sudah mulai mulai sekitar tahun 2009 waktu itu masih belum banyak media aplikasi platform yang digunakan untuk jualan online zaman dulu mungkin ada BB terus ada pesan singkat saja terus Facebook Instagram rasanya belum marah disini terus transfer masih sedikit-sedikit terus by email nah di awal dulu saya memulai di 2009 memang luar biasa tantangannya luar biasa tidak seperti sekarang sekarang ini sudah banyak sekali akses-akses dulu lebih banyak di di prondong dengan produk-produk yang kalau teman-teman dengar masih sampai hari ini mungkin masih jalan dari produk di Batam jadi Batam terus kita ambil dari sana kita jual disini dan segala macam kira-kira begitu nah disitu kalau dulu mungkin lebih banyak saya ngomong memang unsur penipuan secara konvensional jadi tidak lagi secara sistem belum 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 secara sistem kalau dulu mungkin memang orang mau jualan tiba-tiba kita transfer terus barang tidak pernah nyampe gitu ya tiba-tiba kita transfer belinya barang A dikirimnya barang B itu lebih banyak yang seperti itu nah hari ini karena eranya semakin digital lebih banyak proses penipuan dan keamanannya jauh lebih lebih saya bilang agak penuh tantangan ya karena memang model penipuan dan segala macamnya itu atau model kejahatannya lebih berbasis sistem lebih berbasis aplikasi lebih berbasis platform sehingga lebih asik akhirnya lebih asik jualannya karena kita juga belajar kita juga apa lebih banyak ketemu dengan model-model baru sehingga itu akhirnya kemudian kita lebih makin cakap digital nah asiknya jualan online itu ketika kita ketemu dalam ekosistem kalau dulu jualan online lebih banyak nawarinya lewat email lewat SMS dan segala macam hanya satu arah saja karena memang platformnya belum banyak mulai tahun 2011 2012 mungkin platform sudah mulai banyak muncul dulu ada OLX ada Toko Bagus terus ada Dino Market ada Alibaba terus dan segala macam dan itu lebih banyak platform yang disediakan oleh pengembang-pengembang di luar negeri belum banyak platform yang kayak sekarang ini luar biasa banyak jualan hijab sendiri ada platformnya jualan gerabah ada platformnya sendiri dan sampai segala macam sampai hari ini pun kemudian yang dijual tidak hanya produk yang sepatnya fisik jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Lila tadi bahwa hari ini kita jualan itu tidak harus mikir bahwa saya jualan misalkan hijab yang dijual harus ada hijabnya hari ini lebih banyak kejualan nilainya jadi bagaimana orang kemudian itu bisa melihat bahwa nilainya yang kemudian bisa kita beli itu yang disebut sebagai konten konten ini yang kemudian memang akhirnya membentuk sebuah ekosistem di ekosistem jual beli online sendiri kita mengenal ada yang namanya all shop ada yang namanya marketplace ada yang namanya e-commerce yang seringkali kita jadi definisinya itu kita samain aja padahal tiga hal ini cukup-cukup berbeda nah ketika kita berbicara all shop ya kita sederhananya kita berdiri sendiri jadi kita bikin akun sendiri misalkan di Facebook terus di Whatsapp di Telegram terus di Twitter di Instagram kita berdiri sendiri terus sesuatu mekanismenya kita yang atur terus kalau kemudian kita ngomong marketplace marketplace ini kemudian media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli jadi kita bisa masuk ke sana untuk daftar bikin toko baru orang kemudian melihat toko kita nah ini memudahkan kita supaya toko kita bisa dilihat orang lain atau konten-konten kita bisa dilihat orang lain yang kemudian ada e-commerce ini yang jauh lebih ketika kita sudah mulai gede omsetnya kemudian kita tidak bisa mengharapkan hanya nempel saja mau tidak mau kita harus berjiri sendiri ini yang disebut sebagai virtual factory atau virtual industri jadi akhirnya kita punya toko sendiri ekosistem kita bikin sendiri model mekanismenya semua kita bikin sendiri sehingga itu yang kemudian benar-benar kita bisa atur tanpa ada pihak campur tangan dari media perantaranya nah ini yang kemudian disebut sebagai ekosistem nah ketika kita sudah mulai masuk ekosistem itu kita akhirnya kemudian juga akan mulai keasikan dimana kata yang paling ditunggu itu ini jadi kata yang paling ditunggu sudah ditransfer ya nah ini yang kemudian cenderung orang akan kemudian kalau itu pemain baru ini senengnya luar biasa jadi pemain baru ini senengnya luar biasa tapi kalau agak mulai sedikit lama ini mulai deg-degan ini ditransfer beneran atau hanya ditransfer bohongan nah ini yang akhirnya kemudian kita harus aman dari kata ini yang kemudian kita bisa masuk ke bener-bener apa case yang yang bikin kita seneng atau bahkan case kita hilang karena beberapa kali saya pengalaman ada yang kemudian ya begini ini jadi sudah ditransfer ya kalau dulu mungkin kita perlu agak susah ya kirim-kirim struk transfer itu agak susah jadi mungkin dipotong tapi kemudian lewat Facebook atau di email dulu jadi karena dulu enggak sekampang yang sekarang jadi 2009-2010 enggak sekampang yang sekarang akhirnya kita harus cek ATM mobile packing atau dan segala macam masih belum familiar kita harus cek ATM struk ini palsu atau tidak itu kita juga tidak paham akhirnya oleh mereka kemudian kita diarahkan saya beberapa kali agak mancing sedikit memang jadi kita malah disuruh transfer balik nah ini yang akhirnya juga kita perlu hati-hati dari kata yang paling manis ini supaya kita juga tidak terlena itu yang akhirnya kita juga perlu amankan by system sebelum kita ngomong by system konvensionalnya juga kita harus kuat ketika kita dapat kata-kata yang seperti ini ya kalau memang pembelinya jelas kita perlu persekur tapi kalau pembelinya agak meragukan kita juga perlu cross-check ulang jadi bahasannya kira-kira begini kita tetap harus punya attitude untuk melayani pembeli tetapi ketika pembeli itu juga agak meragukan dengan attitude kita juga kita perlu memancing mereka supaya mereka juga agak agak apa ya agak agak keter juga supaya kita juga gak tampang dimainin sama mereka dikit-dikit kirim nanti dengan nomor baru sudah transfer dan segala macam dan itu ketika nomor handphone atau nomor kontak atau akun pribadi teman-teman atau bahkan akun bisnisnya teman-teman tershare mau gak mau orang lain juga harus dengan mudah melihat itu dan dengan mudah mengkontak teman-teman dan itu memang satu hal khusus supaya nanti kita juga perlu tahu bagaimana itu apa yang harus diproteksi jadi apa yang harus diproteksi pertama proteksi ini melekat pada perangkat kerasnya jadi hardware-nya device-nya jadi kalau kita jualan pakai handphone handphone kita perangkat kerasnya harus di amankan terus ada piranti lunaknya atau aplikasinya atau software-nya itu sendiri jadi ketika kita punya akun kita menggunakan WhatsApp Telegram dan segala macam pastikan software atau aplikasi yang digunakan adalah aplikasi resmi yang sudah dilihatkan oleh pengembang jangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang modelnya mod atau modelnya adef dan segala macam kira-kira begitu nah dua hal inilah yang perlu dipahami ketika hari ini semuanya makin jangka digital jadi entah itu misalkan kalau kita ngomong di proteksi perangkat keras paling mudah ketika kita handphone kita itu sudah terinstall ada mobile banking ada akun dan segala macam password harus diamankan dulu jadi password handphone itu jangan sampai sudah diketahui oleh orang lain atau cenderung secara periodik mengganti jadi cenderung secara periodik mengganti terus ketika perangkat beranti lunak pastikan di dalam perangkat kita itu juga terinstall antivirus terus kemudian ada model blokir proksi tertentu jadi artinya ada beberapa kali ada beberapa kali misalkan begini whatsapp saya ketika satu tertentu itu yang tiba-tiba banyak whatsapp yang itu muncul dengan nomor dari Amerika dari Inggris dan segala macam itu yang akhirnya beberapa kali saya kemudian mencoba ini kenapa sih tiba-tiba muncul yang seperti ini memang ada beberapa sirkul sirkulasi yang akhirnya saya sendiri agak lupa saya cenderung seneng ngoprek di beberapa perangkat akhirnya ada satu cendela yang itu memang terbuka dan mereka bisa masuk dan mereka bisa masuk dengan mudahnya dan ketika mereka masuk ketika kita buka WA-nya saja jangankan ngeklik buka whatsapp-nya saja atau pesan mereka saja kemudian dianggap bahwa kita ini whatsapp-nya tidak aman nah itu yang akhirnya whatsapp-nya di blokir oleh whatsapp sendiri jadi aplikasi whatsapp kita itu di blokir oleh perusahaannya whatsapp sendiri bukan di blokir oleh orang lain jadi bukan di blokir oleh orang tapi di blokir oleh whatsapp dianggap kegiatan kita aktivitas kita itu tidak aman nah itu yang biasanya terjadi di generasi Z generasi Z itu kan suka nge-game suka cheat permainan-permainan gitu ya dan itu biasanya harus install VPN harus install jalur proxy yang lebih kencang dan segala macam gitu ya yang itu akhirnya membuka jendela-jendela itu nah itu ketika nanti perangkatnya juga dikandengin untuk jualan online ya saya berharap itu nanti diamankan dulu supaya supaya itu kemudian juga mengamankan seluruh akun yang dimiliki jika ketika tadi sudah saya singgung bahwa proteksi di hardware-nya itu ada kata sandi fingerprint gitu ya kalau memang handphonenya masih belum compatible untuk fingerprint atau belum ada fitur fingerprint-nya ya paling enggak kata sandinya harus kuat terus ada face authentication ini yang biasanya ada aplikasi yang memang disediakan tetapi hati-hati saya baca beberapa artikel ada sembilan aplikasi yang memang itu di blokir oleh playstore kalau di android yang itu cenderung memang ketika aplikasi itu di install itu akan meretas password atau kata sandi di akun kita masing-masing ada akun instagram ada akun matchbox kita dan itu cenderung aplikasi yang lebih banyak tentang face recognition atau face authentication atau yang kemudian biasanya aplikasi editing foto nah pastikan kita kemudian enggak boleh naku dulu tapi paling tidak pastikan bahwa yang kita install nanti itu menjadi aplikasi-aplikasi yang aman yang itu kemudian paling tidak begini ratingnya bintang 4 lah jangan kemudian ratingnya masih bintang 1 bintang 2 kemudian kita asal aplikasi asal install saja nah itu yang seringkali juga perlu diamankan yang selanjutnya produksi software jadi ketika software kita ada kendala misalkan hilang kita kemudian biasanya sih biasanya kan enggak mungkin kalau kita punya device yang terintegrasi dengan aktivitas digital itu kita enggak punya email nah email kita itu kan biasanya bisa dibuka dengan device yang lain nah pastikan bahwa email kita tersinkron itu email yang aktif nah email aktif ini kegunaannya apa? karena ketika device kita ini hilang itu kemudian kita bisa melaporkan bahwa nanti dari email yang kita miliki itu untuk kemudian memblokir seluruh aktivitas digital yang akan diakses oleh orang yang menemukan termasuk menghapus seluruh datanya nah itu yang kemudian memang akan mengamankan sehingga password Microsoft kita terutama password mobile banking password credit card dan segala macamnya itu tidak bisa diretas terus ada backup data secara reguler kalau bisa memang secara reguler manual boleh ataupun melalui cloud juga boleh itu nanti harus di backup supaya data-data yang kita miliki itu kemudian juga tetap aman dan tidak tidak istilahnya ketika kita seringkali kan agak lupa device kita ditaruh sembarangan dan segala macam kita tidak tahu mungkin kita punya bayi atau anak yang usianya agak explore dengan gadget akhirnya foto terkirim ke teman-teman yang lain nah kira-kira begitu nah itu yang juga tadi mohon maaf pemotong pemaparan Bapak hanya ingatkan waktunya terpisah 5 menit lagi ya Bapak siap siap baik nah melanjutkan terus kemudian ada antivirus ada enkripsi full ditch dan ada srider nah ini yang kemudian juga nanti data bisa kita hilangkan seketika melalui sinkronisasi tadi jadi saya berharap teman-teman ketika bikin email jangan jangan kemudian akun message 1 email 1 message 2 email 200 segala macam sehingga nanti kita lupa pastikan email itu sebagai kalau kita punya KTP ya email itu KTP kita sebenarnya jadi email hanya satu saja yang itu kemudian bisa dipakai seterusnya nah kendalanya memang ketika ruang penyimpanannya ketika email gratis itu memang akan terbatas ya jadi ya kalau memang nanti bisa kemudian ada pendapatan karena kita sudah jualan online ya emailnya yang berbayar jadi nanti ruang penyimpanan untuk backup dan segala macamnya itu jauh lebih besar nah sistem keamanan yang diberikan dalam aktivitas digital itu ada yang namanya OTP one time password ada yang namanya two factor authentication atau 2FA ada PIN dimana ini kemudian modelnya adalah model dua langkah dimana semuanya memverifikasi ketika kita masuk atau orang lain mencoba masuk untuk ke aplikasi atau platform kita kita akan diberikan notifikasi dimana notifikasi itu memastikan apakah yang masuk itu kita atau orang lain ketika orang lain kita jangan sampai approve ketika kita merasa bahwa saya tidak masuk di sini ya jangan approve kalau approve berarti orang lain yang kemudian bisa masuk atau perangkat-perangkat lain ya bisa masuk nah sehingga ketika kita mau jualan online tadi saya bilang tidak hanya produk saja jadi bentuk konten yang bisa dijual atau aplikasi aplikasi atau message itu ada pertama video jadi terus ada foto ada audio ada tulisan teman-teman bisa lihat kita bikin quote saja quote-quote yang lucu atau video-video yang lucu itu ketika sudah di post di channel video sudah berapa duit yang sudah bisa dihasilkan padahal kita tidak punya produk apa-apa tinggal nanti momen boomnya saja yang kemudian memastikan bahwa rezekinya itu yang nanti nyantol ke kita kira-kira begitu nah terus konten medsos itu baiknya gimana sih supaya aman dan segala macemnya pertama punya konsep jadi konsepnya harus orisinil jadi yang keempat yang boom terus paham target sama segmennya terus paham medsos jangan sampai kemudian kita mau jualan apa ya mau jualan perangkat teknik tapi dijualnya ke ibu-ibu ya tidak bakal laku kira-kira begitu nah pastikan itu segmennya jelas tetapi ada kemudian model pemasaran yang agak-agak agak nyeleneh nah itu yang kemudian hari ini memang lebih banyak dikonsepkan misalkan gini ada minuman bapak-bapak yang kemudian digandeng sama popok bayi nah jadi bundlingnya kira-kira begitu nah ini kan dan itu dijual di hari-hari tertentu nah itu yang model-model begitu yang akhirnya nanti yang biasanya bapak-bapak kalau hari-hari tertentu itu beli minuman untuk mereka itu yang akhirnya ketika dibanggil dengan popok bayi mau gak mau juga harus mikirin anaknya oh iya anak saya juga perlu popok bayi akhirnya produknya tetap kebeli nah model-model seperti itu yang harus di-up to date model-model pemasaran yang kemudian kita tidak bisa melihat bahwa satu sisi saja yang harus dijual terus no hoax jangan sampai tipu-tipu dan segala macam terus harus sehat nah sehingga ketika kita sudah mulai sehat kita akhirnya juga belajar untuk bijak jadi bijak bermesos ini jangan asal kemudian bikin postingan dan segala macam terus kita harus melindungi privasi baik privasi kita ataupun privasi orang lain gitu ya kalau mau bikin testimoni juga harus ada izin dari orang yang mau di-post gitu ya dan segala macam terus jaka etika terus selalu waspada dan jangan mudah langsung percaya jadi ketika tadi statement di terakhir sudah di transfer jangan langsung percaya kita harus cek dulu benar-benar cek dulu jadi filter akun-akun yang meragukan dan akun-akun yang kemudian itu biasanya nge-add asal jadi tiba-tiba kita mau jadi banyak nah ini juga kita perlu filter nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini mudah-mudahan membawa manfaat paling tidak jangan pernah raku untuk jualan dan pastikan ada yang dijual nah itu yang kata-kata terakhir kalau mau jualan online pastikan ada yang mau dijual terima kasih jangan lupa follow akun instagram saya di adiprasnowo untuk kita diskusi lebih lanjut dan kalau mau tahu produk-produk saya bisa main di akun instagram saya di adiprasnowo terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke Mbak Zara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak di prasnowo atas semua peran yang luar biasa tagline terakhir lucu banget jangan pernah ragu untuk jualan dan pastikan ada yang dijual kalau kita jual gak ragu Pak kira-kira begitu ya dan terima kasih banyak kita dikasih tahu tentunya security ya Pak kadang orang-orang mungkin ya modal jualan doang tapi mereka gak mempunyai kan lupa keamanan-keamanan kayak gitu bagi tadi pas Pak dibilangkan dari transfer ya Pak ya mungkin untuk orang-orang yang baru kayak asyik di transfer apa namanya pemasukan pertama nih tapi ternyata kita gak ngeliat nih sisi-sisi kayak gitunya ternyata ditipu atau apa berarti bukan gak selamanya peng jual doang ya Pak ada kan tukang peng jual online bahkan ada juga pembeli tipu ya Pak ya iya betul makanya kita perlu waspada jadi ini ekosistem ya jadi kita ngomong kita harus jujur dan juga harus menghargai orang lain meskipun orang lain mau nipu kita yang penting kita jujur dan kita terus waspada insya Allah nanti ekosistemnya juga akan bagus kira-kira begitu amin baik terima kasih banyak Pak selamat siang ibu Krisma Dayanti selamat siang lagi sepertinya masih muda sekali nih mbak Krisma Krisma Dayanti seperti yang dia alhamdulillah masih muda ya mbak ya masih muda kok mbak apa kabarnya mbak Krisma siang hari ini alhamdulillah baik alhamdulillah baik baik apakah mbak Krisma sudah siap untuk memperkan materinya siang hari ini alhamdulillah siap dan minta tolong untuk meng-share screen PPT saya mbak ya oh baik nanti akan saya beritahu kepada tim untuk bantu men-share screen baik kepada mbak Krisma dipersilahkan untuk memperkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya mengingatkan 5 menit sebelum waktu itu saya mbak baik akan kita coba dulu ya mbak untuk di-share screen bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat pada materi hari ini ibu Lila dan pak Adi pak Vicky dan mbak Poppy yang saya banggakan yaitu peserta webinar pada siang hari ini nah next perkenalkan nama saya Krisma Dayanti ya masih dibilang masih muda ya lahiran saya 98 dan alamat saya Sukarame Kota Bandar Lampung kegiatan saya sehari-hari yaitu salah satunya bekerja di sekolah swasta yang kedua yaitu mempunyai online shop dari SMA sampai sekarang Alhamdulillah yang ketiga kegiatan saya yaitu meneruskan studi saya di Paskasarjana Winraden Intan Lampung moto saya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya ya next nah manusia dan teknologi nah di era digital pada saat ini tatanan baru terbentuk ya dimana manusia dan teknologi saling hidup berdampingan dan berkolaborasi dan dimana biasanya kita dari pagi sampai ketemu pagi lagi kita selalu berdekatan dengan media teknologi gitu ya next selanjutnya oke selanjutnya nah sudah selanjutnya dari menurut data yang dipublikasikan VR Sosial perusahaan asal Inggris tahun 2020 pengguna internet mencapai 175,4 juta dan sedangkan media sosial 160 juta nah sebagaimana dimana teknologi ini sebagai peluang kita sebagai wira usaha untuk memasakkan produk produk kita tersebut nah beberapa 84% pengguna youtube 82% pengguna whatsapp 82% lagi pengguna facebook 79% instagram dan sampai 50% pengguna twitter dan lain next nah dimana kita sedang di titik revolusi industri 4.0 menjadikan aksesibilitas semakin cepat dan memikir terjadinya transformasi yang masif terutama dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan sosial masyarakat modern nah kita sedang di era digital tidak lupa untuk memperhatikan etika digital nih nah adalah kemampuan individu untuk menyadari mencontohkan menyesuaikan diri merasionalkan mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital fit dalam kehidupan sehari-hari nah ada 4 lingkup ya 4 lingkup belum ke situ kayaknya mbak ada 4 lingkup di etika digital yaitu adalah kesadaran integritas kebajikan dan tanggung jawab nah sebagai kita pelaku media digital ini harus banyak-banyak bijak dalam menggunakan media digital kesadarannya yaitu maksudnya melakukan sesuai dengan sadar memiliki tujuan media digital yang cenderung instan ya membuat kita lupa saring sebelum sharing kayak gitu kan nah terus integritas kita nih kejujuran kita dalam menyebarkan konten-konten yang baik dan jarang yang baik dan menghilangkan faktas di dunia digital yang ketiga kebajikan nah konten konten yang kebajikan yaitu kebaikan bisa membuat masyarakat selalu senang dalam membuka di era dunia digital teman-teman rendahnya etika digital berpulau menciptakan ruang digital yang tidak tidak menyenangkan dan terbanyak konten-konten negatif itu selanjutnya itu tanggung jawab tanggung jawab adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai pelaku media digital untuk meng-share yang hal-hal positif dan menghilangkan rasara dan hoax selanjutnya dengan adanya media digital ini jual-beli online ini sangat marak sekali dan sangat digandrungi oleh kaum milenialis jual-beli online ini praktik jual-beli melalui jaringan internet dengan skala nasional regional benua maupun ke seluruh penjuru dunia dijalankan secara efisien dan masih melalui jaringan internet praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli nah mudahnya dalam kita di digital bisnis ini maka kehadiran marketplace Indonesia membuat masyarakat beralih ke sistem jual-beli online nah dengan data direktur pemberdayaan informatika direkturat jenderal aplikasi informatika kementerian pominfo sebtriana tangkari menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik e-commerce di Indonesia mencapai 78% nah apa saja sih yang lagi booming marketplace di Indonesia selanjutnya nah bisa kita lihat ya jumlah pengguna aktif e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 dengan data CNN nah yang pertama adalah Tokopedia kita tahu sendiri ya Tokopedia adalah aplikasi yang ada di Indonesia yang dibuat oleh Indonesia yang kedua yaitu Sopi yang ketiga Bukalapak yang keempat Lazada dan yang kelima Blibli nah marketplace ini sebenarnya memudahkan untuk kita berjualan online dan memperluas jaringan kita gitu selanjutnya nah nah manfaat media untuk bisnis online itu apa sih nah memperluas jaringan nah media ini sangat mudah diakses seluruh dunia ya nah makanya itu kita bisa bekerjasama melalui media digital ini seperti marketplace yang saya jelaskan tadi kita bisa bekerjasama dengan berbagai daerah berbagai provinsi sampai berbagai negara yang kedua meningkatkan popularitas produk nah bagaimana sih caranya meningkatkan popularitas popularitas produk kita mempunyai media sosial ya seperti instagram facebook ataupun tiktok disini mungkin ada yang seleb-selebgram yang sudah mempunyai pengikutnya yang beratus-ratus k nah atau mempunyai pertemanan yang selebgram nah ini bisa menjadi bahan atau media promosi kita nih nah mendapatkan pelangganan baru banyak fitur-fitur ya di media-media sosial yang sangat memudahkan kita untuk mencari konsumen yaitu melalui hashtag bisa terus kalau kita jualan masker kan lagi booming kita lagi di masa pandemi kebutuhan yang pasti yang pasti kita gunakan sehari-hari adalah masker hand sanitizer seperti itu kan kita gunakan hashtag hand sanitizer murah atau hashtag hand sanitizer original gitu kan terus menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan nah kepuasan pelanggan adalah nomor satu ya dalam bisnis online yang ketiga mengembangkan target pasar dan menyaini kompetitor nah mengembangkan target pasar sebenarnya kita jualan itu pasti harus mempunyai target pasar kita umpamanya kalau saya target pasar saya anak muda gitu umurnya 18 20 nah saya harus mencari ini lingkup-lingkup mana grup-grup mana yang yang disitunya ada anak muda gitu terus dan menyaini kompetitor nah ketika kita di media sosial kita bisa melihat nih teknik-teknik pemasaran yang dilakukan kompetitor dengan produk dengan produk yang dijual yang sama selanjutnya nah penting sekali ketika kita berjualan online mengedebankan etika 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 bisnis ya ada kolom pemianak ekonomi itu pasti belajar namanya etika bisnis nah disini juga ada etika bisnis dalam berjualan online yang pertama selalu bersikap ramah kepada pembeli nah kenapa kita harus bersikap ramah kepada pembeli itu untuk mendapatkan kesan yang pertama ketika kita bersikap ramah berinteraksi di media sosial dengan melayani pelanggan kita itu adalah menjadi image dan kesan yang baik untuk ketika pembeli akan membeli lagi gitu membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli nah pasti ditemukan banyak ya sifat-sifat konsumen dengan karakteristik yang berbeda-beda pasti banyak yang bertanya nih ada konsumen yang yang cuma tanya sekedarnya atau yang emang benar-benar niat beli nah ada juga yang konsumen yang benar-benar sedetail mungkin untuk mencari informasi produk produk yang kita jual dan yang akan mereka beli gitu tapi dan ini haruslah menjadi kunci kita sebagai penjual untuk untuk sabar dalam menghadapi konsumen-konsumen itu karena ketika konsumen itu sangat berantusias menanyakan kualitas produk kita itu adalah ingin memastikan konsumen produk apa yang yang benar-benar mereka dapatkan kualitasnya seperti itu selalu selalu menyapa dengan panggilan yang sopan saya sebutkan lagi kalau kita target pemasarannya itu adalah orang tua kita bisa memanggil dengan ibu atau bapak dengan kata-kata yang sopan kalau yang masih enak muda-muda pasti bilang iya sis ataupun iya sayang tapi kan sayangnya pasti dengan yang cewek rata-rata jujur dalam menuliskan deskripsi barang nah jujur dalam menuliskan deskripsi barang itu jujur adalah salah satu kunci usaha kita supaya usaha kita bertahan lama nah dimana kita menjelaskan dari detail ukuran ataupun berat barang kalau jualan kerudung kain apa yang kita jual seperti terus packing barang dengan rapih nah packing barang dengan rapih itu adalah salah satu penutup kita tentang ketulusan kita untuk ketulusan kita untuk melayani pelanggan dengan packing rapih itu akan memberi kesan bahwa pelanggan itu dihargai dan menjadi integritas kita ataupun image kita menjadi online shop yang baik dan incredible nah tidak menyalahkan data pembeli ya dimana dat dimana biasanya konsumen selalu menerangkan nomor keterangan alamat nah itu adalah salah satu kunci pengusaha yaitu menjaga kerahasiaan privasi konsumen selanjutnya selanjutnya nah di etika digital ini di transaksi elektronik ini ada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik nah makanya tadi di dalam empat lingkup etika digital yaitu ada kesadaran integritas kebajikan tanggung jawab itu adalah salah satu kunci dimana etika itu sangat penting nah teman-teman berinteraksi dan bertransaksi elektronik itu merupakan aktivitas sangat menyenangkan ya ketika ketika tingginya etika digital itu yang diterapkan oleh pelaku media digital mungkin itu saja dari pemaparan saya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak kepada Mbak Trisma Dayanti atas pemaparan yang luar biasa waktu ini juga dikasih sama Mbak Trisma adanya undang-undang itu ya Mbak pentingnya berarti kita dalam etika kalau misalkan kita pun di dunia digital etika yang tidak ada adanya itu pasal 28 ayat 1 itu itu dan juga tadi dikasih tahu sama Mbak 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 Trisma bahwa adanya cara-cara etika berjuangan bagaimana sih jujur terus kita mesti taking bareng dengan rapi itu satu etika karena kalau misalnya kita takingnya asal kan juga konsumen pasti kayak kok New York tempat online gini banget si kapok terus tidak menyalahgunakan membeli online itu juga selalu terima kasih banyak kepada Mbak Trisma atas tips-tips supaya kita juga menjadi pembeli yang punya cika ya Mbak ya yang mijap dan juga menjadi penjual yang punya cika juga terima kasih banyak Mbak Trisma lagi baik sudah ke generasi yang mengaparkan materinya luar biasa di siang hari ini tak terasa bahkan sudah menuju sore hari ini langsung saja kita masuk ke materi kita yang terakhir yaitu adalah Bapak Fikri Ananda kepada Bapak Fikri yang menanda selaku penggiat investasi selamat siang Bapak Fikri baik selamat siang Mbak Sahira Jahra baik apa kabarnya Bapak Fikri suara saya sudah jelas sudah jelas Bapak Fikri baik Bapak Fikri apa kabarnya siang menuju hari ini oke sudah siap sudah siap kabarnya apa kabar oh kabarnya baik ini ini mari saya coba share screen ya baik silakan Bapak boleh langsung di share screen diberikan waktu sama 20 menit ya Pak untuk memaparkan matinya tapi nanti izinkan saya mengingatkan kepada Bapak 5 menit sebelum waktu selesai ya Pak oke baik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta semua peserta seminar digital online izinkan saya mengisi materi digital culture untuk 20 menit ke depan ya Mbak ya baik disini materi yang diserahkan kepada saya oleh panitia yaitu nabung atau belanja online itu pilih mana jadi ini adalah beberapa nanti hal-hal yang akan saya sampaikan mengenai materi nabung atau belanja online nah kemudian perkenalkan nama saya Vicky Arnanda tadi juga di mohon maaf tertinggal ini salam hormat saya untuk seluruh materi pemateri yang sudah menjelaskan beberapa poin-poin mengenai seminar digital barusan tadi ada Mbak Ibu Lila kemudian ada Bapak Adi kemudian ada Ibu Chris Damayanti kemudian kepada peserta semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat semuanya baik saya lanjutkan oke baik pembahasan pertama akan kita mulai dari pengertian dulu ya baik menampung adalah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan nah artinya menampung ini merupakan bentuk penyiapan kita terhadap apa yang kita miliki saat ini untuk kita di kemudian hari nah kemudian untuk belanja itu merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan untuk membeli barang pada saat itu nah artinya saya bisa lanjut belanja itu merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan nah siapa sih sekarang yang tidak belanja siapa sih sekarang yang tidak ingin kebutuhannya itu terpenuhi nah maka kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan belanja nah seperti gambar di samping bahwa untuk memasukkan dalam barang ke dalam troli kita sekarang kita tidak hanya menggunakan tangan kita mengambil kemudian kita masukkan ke dalam troli tapi juga kita itu sekarang bisa menggunakan hp untuk ataupun handphone media digital sosial yang masuk dalam platform penjualan kita bisa ambil barang di situ kemudian kita masukkan ke kerajaan kita juga itu bisa itu bentuk merupakan bentuk suatu pemenuhan kebutuhan nah maka belanja itu menjadi saat ini sudah menjadi hal yang yang lumrah siapa sekarang orang yang tidak belanja siapa sekarang orang yang tidak menginginkan kebutuhannya itu terpenuhi nah di samping itu kadang-kadang kita itu belanja suka hanya memenuhi ego kita saja hanya memenuhi nafsu kita saja terkadang kita lupa bahwa barang itu sebetulnya kita tidak terlalu butuhkan loh gitu kadang kita hanya iseng aja kadang kita hanya iri dengan saudara kita dengan teman kita oh teman kita punya barang demikian masa saya enggak punya si akhirnya kita beli padahal kegunaan dan kepemenuhan kebutuhan terhadap diri kita itu juga tidak terlalu penting nah maka kita akan mengenal bahwa pemenuhan kebutuhan itu ada pemenuhan kebutuhan primer ada pemenuhan kebutuhan sekunder dan kemudian ada pemenuhan kebutuhan tersier nah urutannya itu juga harus sesuai gitu artinya sesuai itu pemenuhan yang perlu benar-benar kita penuhi terlebih dahulu yang harus kita belanjakan nah maka itu akan menjadi suatu kepentingan dan itu menjadi sebuah kecerdasan warga-warga yang sekarang ini konsultif lah terhadap hal-hal yang demikian itu kemudian kalau menabung ini sama dengan investasi artinya menyiapkan cadangan harta kita untuk dapat kita keluarkan di kemudian hari nah yang harus kita garis bawahi adalah bahwa belanja dan menabung ini adalah bukan menjadi suatu hal yang yang terpisah artinya ini akan menjadi hal yang saling berhubungan contohnya nih ketika kita memiliki keinginan terhadap suatu barang tetapi kita pada saat ini tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk membeli barang tersebut ya tidak mempunyai kemampuan nah kita akan awalnya dengan dengan menabung nah maka ini akan menjadi suatu berkaitan apapun nih kita itu menabung karena pemenuhan kebutuhan kita itu semuanya sudah terpenuhi mulai dari sandang papan kita ya kan dan pangan kita itu semuanya sudah terpenuhi nah maka pembelanjaan kita juga harus harus baik disitu harus baik pembelanjaan harus sesuai dengan apa yang memang benar-benar kita butuhkan nah misalkan kita punya pemikiran punya kita mindset ke depan bahwa umur saya sudah 25 tahun saya sudah punya planning untuk menikah misalkan jadi mulai dari sekarang kita harus persiapkan itu kita harus menabung menabung itu bukan bukan hanya sekedar bagaimana kita menyisikan pendapatan kita hari ini bukan tergantung dari banyak sedikitnya pendapatan kita hari ini tapi juga mengenai konsistensian ketika saudara semua peserta semua ini menabung dengan jumlah yang kecil cuman memiliki konsisten yang tinggi itu akan terwujud artinya impian mindsetnya ke depan mungkin ingin menabung mahar untuk kekasihnya itu akan tercapai bukan tergantung pada nilainya saja mungkin ini akan menjadi penting untuk saudara-saudara yang mungkin memiliki penghasilan belum lama memiliki penghasilan jadi mulai menabung bagaimana nanti menyiapkan kehidupan masa depan jadi pembelanjaannya juga harus sesuai maka orang yang belanja juga sebenarnya bisa menabung artinya pembelanjaannya itu juga dengan hal-hal komoditi komodit yang kemudian bisa mendapatkan benefit disitu saya sebagai penggiat investasi emas juga saya melakukan dua kegiatan ini sekaligus artinya saya belanja dan saya menabung saya belanjakan uang saya saya belanjakan harta saya belanjakan penghasilan saya itu pada emas kemudian emas ini bisa saya simpan bisa saya tabung sebagai bentuk investasi kemudian nanti juga bisa saya jual artinya penjualan juga saya ini juga memanfaatkan media sosial karena kita sekarang ini bicara tentang digital maka ini menjadi suatu keuntungan juga untuk saya sebagai penggiat investasi emas saya bisa memiliki lahan yang cukup luas di media sosial bagaimana saya mempromosikan dagangan saya saya mempromosikan barang yang saya miliki dari hal hal yang demikian ini yang selanjutnya kenapa harus harus emas investasinya kenapa harus emas ini ada beberapa alasan yang akan menjelaskan terhadap diri kita itu kenapa kita harus berinvestasi atau menabung emas belanjanya itu harus belanja emas kalau saya pribat karena apa emas itu memiliki nilai universal dan permintaan tinggi emas tidak akan kehilangan nilai intrinsik dan akan selalu dikenal dihargai di mana-mana dan memiliki peminat tinggi siapa sih yang gak ingin emas gak ingin punya emas ingin punya emas itu gak harus dengan dengan mahal sebenarnya cukup minimal ada 36.000 sekarang kita sudah bisa punya emas contohnya saya ada beberapa produk emas yang bisa teman-teman lihat nanti juga di akhir ini juga bisa teman-teman lihat ini ada produk emas minigol yang ini ada gramnya paling kecil ada 0,025 gram nah ini bisa kalian-kalian miliki teman-teman miliki semua cukup dengan harga mulai dari 36.000 saja misalkan kalau kita punya planning ingin tabung emas misalkan kita sehari mengisihkan uang pulsa kita uang kuota kita seribu untuk membeli emas selama satu bulan kita bisa menabung 0,025 gram misalkan nah kalau kita kalikan kemudian selama dua bulan dua bulan kita berarti kita punya 0,05 gram nah kemudian dikalikan terus-dikalikan konsisten sehari seribu lama-kelamaan kita akan akan punya emas yang banyak nah kemudian alasan-alasan lagi kenapa kita harus menabungnya emas nah pertama yang kedua yaitu emas itu tahan terhadap inflasi kita pasti semuanya sudah sudah tahu lah bahwa emas itu tahan terhadap inflasi tidak seperti investasi lain emas ini terbukti tahan terhadap inflasi meski nilai mata uang suatu negara meningkat atau menurun emas memiliki nilai yang stabil nah maka inilah salah satu menjadi alasan penting yang saya juga menjadi jawaban ketika banyak dari konsumen saya bertanya kenapa harus emas kenapa saya berjualan emas karena ini ketika saya punya penghasilan hari ini saya tabungkan emas nah keuntungannya saya jual di beberapa tahun kemudian mungkin itu tidak terlalu besar nah tapi nilai dari inflasinya itu saya tahan gitu misalkan saya punya sekarang punya emas 5 gram harganya kurang lebih 4.500.000 2 tahun ke depan menjadi 5 juta keuntungan 5 juta dalam jangka 2 tahun misalkan nah tapi keuntungan itu juga harus kita lihat berapa banyak inflasinya dari uang 24.500.000 demikian tadi gitu dapat apa misalkan di 2 tahun ke depan itu juga harus kita perhitungkan ketika kita ingin menampung emas tingkat likuiditas yang tinggi emas memiliki likuiditas yang cukup tinggi sehingga sangat mudah untuk mencairkannya menjadi uang tunai gitu nah karena saking mudahnya jual emas gitu kan nah banyak orang yang cari gitu maka kebutuhan ataupun keinginan terhadap emas ini menjadi logam mulia ini menjadi apa ya prima dona untuk banyak kalangan jadi enak nih untuk jualan jadi gak usah khawatir ketika kita punya emas mau jual kemana semua bisa nerima gampang kemudian emas itu dapat diwariskan emas memiliki kestabilan yang oke baik emas memiliki kestabilan kestabilan nilai yang bisa dimanfaatkan sebagai aset masa depan nah maka ini tadi adalah juga bentuk swap investasi artinya menjamin kita di kehidupan masa depan ketika kita sudah mempunyai logam mulia yang kita kumpulkan dari masa lalu sehingga masa depannya kita akan terjamin aman dari ketidakpastian geopolitik pada masa-masa ketegangan dunia meningkat masyarakat seringkali memilih emas karena nilainya yang stabil menguling investasi lain harganya seringkali naik ketika kepercayaan pada pemerintah rendah nah maka ini kan menjadi sebuah bentuk kewaspadaan kita ya bahwa geopolitik ini juga menjadi penting bagaimana kita sekarang ini bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu ataupun pada lembaga-lembaga tertentu ketika geopolitiknya sedang sedarus suatu negara nah kita juga akan terancam terhadap pekerjaan kita nah ketika kita sudah menyisikan penghasilan kita beberapa tahunnya lalu ketika kita buka jadis itu kita sudah mendapatkan investasi tabungan dari tabungan kita maka kita tidak akan khawatir terhadap hari itu karena kita sudah punya apa ya punya aset lah sudah punya aset di masa depan nah kemudian praktis dan terjangkau kenapa terjangkau karena kalau dulu investasi emas itu hanya bentuk emas fisik hanya bentuk emas fisik kita datang ke toko beli juga karena sekarang juga ada emas digital nah ini merupakan bentuk dari kemajuan zaman yang saat ini kita kita jalani bahwa kemudahan-kemudahan itu akan sangat mudah kita dapatkan ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik nah ini ada banyak tumbukan emas kalau kita lihat mungkin ada berpuluh-puluh kilo ini nah ini ini beberapa platform yang saya sebutkan tadi bahwa ketika teman-teman ingin berinvestasi emas itu tidak hanya bentuk fisik seperti ini ya kan tapi investasi emas juga itu bisa teman-teman ataupun saudara semua lakukan di platform investasi yang ada di sini nah ini saya merekomendasikan hanya beberapa platform yang memang sudah benar-benar diawasi oleh Mbak Bekti yang ini memang pengawasannya sudah cukup ketat dan sudah terjamin keamanannya gitu karena kita seringkali khawatir muncul pandangan muncul pertanyaan bahwa bagaimana ketika kita nanti membeli nilai emas yang ada di pengadilan pengadilan penggadaian digital in Jogol gitu apakah emas fisik kita itu juga ada di sana nah jawabannya itu adalah ada karena setiap pembelian emas digital yang kita lakukan pada aplikasi investasi emas berikut ini perusahaan itu sudah ada bentuk emas fisiknya ya itu untuk menjamin kepada kita sebagai konsumennya bahwa emas kita itu ada benar-benar ada di sana nah cuman ketika nanti kita ingin mendapatkan emas fisiknya kita nanti akan mendapatkan biaya cetaknya jadi itu menjadi sebuah nilai minnya bahwa ketika kita mudah mendapatkan emas cuman ketika nanti kita ingin mendapatkan bentuk fisiknya kita harus ada biaya cetaknya juga gitu nah tapi kalau kita tidak menginginkan biaya menginginkan emas fisiknya kita juga bisa cairkan nilai emas itu ke dalam rekening kita juga bisa dari beberapa aplikasi berikut ini nah yang selanjutnya itu ada Dinaran Tamasia Berakas ini beberapa aplikasi saja ya karena masih banyak sekali aplikasi-aplikasi investasi emas digital yang bisa teman-teman ataupun saudara semua temukan nah ini beberapa perbedaan beberapa persaingan antara emas digital dan emas fisik kalau emas digital itu harganya memang lebih lebih murah kalau emas fisik itu lebih mahal ada biaya cetaknya gitu kalau kita ingin mencetaknya keunggulannya lagi dari emas digital adalah praktis kita tinggal beli lewat aplikasi di hp kita sudah memiliki emas itu bentuk nilainya saja ya harus beli ke toko bisa transaksi kapanpun untuk emas digital kemudian untuk emas fisik transaksinya tergantung jambut ini mohon maaf memotong pemaparan bapak hanya yang mengingatkan waktunya tersisa 3 menit lagi ya bapak oh iya oke ini sudah masalah baik terima kasih saya lanjutkan kemudian ada selisih harga jual beli bisa dipantau kemudian selisih jual beli sulit dipantau kalau untuk emas fisiknya tapi kalau teman-teman memang ingin mengetahui beberapa selisihnya sebenarnya mudah teman-teman bisa bisa cari selisihnya itu ada di di PT Antam sih yang paling mudah dan itu sudah sudah bentuk apa ya internasional lah harga harga emasnya itu ada di www.antam.com ya bisa menjadi mahar tinggal cat aja kemudian kalau emas fisik bisa langsung jadi mahar apakah Anda ingin menabuh emas ini menjadi suatu pertanyaan pada diri kita karena kenapa sih kita tidak mau nabung kalau kita punya penghasilan kalau kita bisa mengisikan harta kita kenapa kita tidak nabung salah satu tabungan yang harus saudara-saudara semua pikirkan adalah menabuh emas ini alasan yang paling pentingnya itu tadi kalau kita sekarang punya 10 gram emas emas kita sudah bisa tukarkan dengan motor misalkan itu dengan harga mungkin 10 jutaan kita katakan 5 tahun ke depan 10 juta yang kita miliki ini apakah akan dapat motor lagi cuma kalau 10 gram emasnya itu sudah pasti sudah positif karena tahan terhadap inflasi nilainya artinya nilai emas itu tahan terhadap inflasi kita tidak peduli dengan mungkin ekonomi sudah menurun atau tidak naik nilainya kita akan tetap stabil nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas waktu dan perhatiannya saya kembalikan ke moderator kepada Mbak Sahira Jahra terima kasih banyak Bapak Fizyarnanda atas mapean yang luar biasa kalau kita tahu investasi emas itu untungnya banyak sekali Pak ibu saya juga sering ngomong gitu Pak udah dibanding beli barang-barang penting mendingan beli emas tabung karena kedepannya emas harga selalu naik kan Pak selalu naik nanti kedepannya petau di muriader tabung emas sudah punya beberapa dari ini belum sudah Pak sudah berarti sudah punya pemikiran yang progres ke depannya ya Alhamdulillah sudah tapi ini makin terprogres lagi Pak depannya dikasih tahu sama Pak Fiki cara-cara tahap baiknya terima kasih banyak Bapak Fiki lagi baik sudah keempat arah pember kita memparakan materinya luar biasa di pada sore hari ini kalau lihat dari kolom chat dan lihat dari jemba partisipan saya bangga banget sama teman-teman kabupaten tangga karena Alhamdulillah partisipannya selalu stay di 133 gak pernah turun tapi semoga terus naik ya karena asusiasmu luar biasa banget oke langsung menonton kita panggil penanya pertama yang beruntung sore hari ini yang akan bisa bertanya langsung tentunya kepada Ibu Lila Muliani penanya pertama kita adalah Kak Haidar Bagir kepada Kak Haidar Bagir kita silakan mengaktifkan kamera dan mikrofonnya agar bisa bertanya langsung tentunya kepada Ibu Lila Muliani kepada Kak Haidar Bagir boleh langsung mengaktifkan kameranya kak pasti Ibu penasaran banget siapa Baik kepada Kak Haidar berikan waktu satu menit untuk bertanya pada Ibu Lila dan pada Ibu Lila berikan waktu dua menit untuk menanggap suara sudah terdengar 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 terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya dan juga kepada para pemateri yang luar biasa sore hari ini yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru untuk kita semua baik sedikit saya setelah mendengar pencerahan dari Ibu Lila ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan salah satunya yaitu mengenai ini ya apa namanya marketplace dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan kita apakah munculnya platform-platform digital seperti marketplace Shopee kemudian seperti Lazard dan lainnya itu memberikan dampak negatif untuk para penjual-penjual yang di pasar atau semacamnya karena adanya persaingan yang ketat kan apakah dengan adanya marketplace semacam ini memberikan dampak negatif kepada para penjual ya itu saja terima kasih oke baik langsung dijawab ya Kak Zahra ya iya ibu silahkan oke iya terima kasih pertanyaannya Kak Haidar di Lampung ini posisi iya di Lampung iya oke iya baik terima kasih pertanyaannya bagus banget nih ya jadi memang ini adalah seperti apa ya efek negatifnya ya mungkin boleh dibilang jadi perkembangan teknologi digital yang saat ini sangat masif ya sangat cepat itu sebenarnya memang meninggalkan beberapa apa ya cerita yang kurang baik ya untuk beberapa orang yang tadinya tidak bisa mengejar cepatnya teknologi ini bergerak gitu ya kita sebut memang bisa di kelompokan adalah orang-orang yang memang biasanya sih pengaruh ke usia atau lebih ke usia sih saya rasa jadi memang saya melihat dengan jelas contohnya misalnya orang tua saya itu sangat takut dengan memainkan gadgetnya jadi pencet-pencetnya juga takut salah gitu ya apalagi dia bertransaksi dengan online itu pasti dia gak akan percaya banget karena baginya bertransaksi itu adalah harus langsung jadi tidak ada resiko akan tertipu atau segala macam jadi harus terlihat bendanya jadi itu memang gap dari usia ya memang sehingga itu membuat beberapa kelompok orang itu tidak bisa mengikuti perkembangan cepatnya era digital yang kita lebih khususkan ngomongin itu toko online tadi ya marketplace tadi jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana itu apakah itu tidak memberikan dampak jadi sebenarnya memang harus juga kita sadari sebenarnya marketplace ini punya market yang memang sudah segmented jadi sudah dipastikan bahwa generasi-generasi orang tua saya mungkin gak tahu kalau orang tuanya Kak Haidar mungkin itu belum masuk dalam generasi kolonial generasi orang tua saya yang lahir di sebelum merdeka gitu ya nah itu sebenarnya mungkin ada beberapa yang cukup bisa mengikutinya tapi sebagian besar mereka akan tetap bertransaksi dengan konvensional jadi memang sudah dipastikan kelompok itu tidak menjadi bagian dari segmennya marketplace kita yang kita bicarakan saat ini jadi secara usia mereka memang juga bukan usia yang produktif sehingga memang mereka menggunakan teknologi mereka beradaptasi dengan teknologi itu sangat rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain yang secara usia mereka masih bisa mengikuti teknologi ini jadi kalau kita bilang kesian maksudnya misalnya kita sebutlah seperti itu atau sedih maksudnya berarti ini akan seperti memakan pasar dari kelompok penjual-penjual yang masih konvensional misalnya mungkin saya rasa memang ada pasti dampaknya memang pasti ada dampaknya tetapi toko-toko atau penjual-penjual yang masih konvensional itu dan sampai saat ini pun sebenarnya masih ada marketnya masih ada marketnya tetapi memang sebagian besar market yang dulu itu hanya mainnya konvensional sekarang marketnya bergeser ke digital jadi memang itu memang sudah hukum alamnya jadi memang itu akan membuat gap seperti itu saya rasa seperti itu jawabannya Kak Haider apakah cukup menjawab iya terima kasih buat penjelasan terima kasih terima kasih banyak Kak Haider atas pertanyaan memang benar ya kadang kita juga ragu nih apakah penjual yang langsung sama online nih aman-aman aja nih kondisinya karena kan dulu juga sempat ada faktor mungkin ojek online atau ojek pangkalan itu kan sempat ribut kan ya betul betul pengaruhnya sama gitu kan betul sekali pertanyaan dari Kak Haider dan terima kasih kepada Ibu Lilani atas tangga perang luar biasa ibu masalah Kak Zahra baik sudah ada penanyaan pertama kita di sore hari ini langsung saja kita ke penanyaan kedua kita penanyaan kedua kita adalah Kak Abinelin silahkan langsung mengaktifkan kamera dan mikrofonnya agar bisa bertengah langsung kepada Bapak Adi Presnoy kepada Kak Abinelin diberikan waktu 2 menit ya untuk bertanya dan kepada Bapak Adi diberikan waktu 2 menit untuk menanggap baik terima kasih Mbak moderator jadi begini Pak pertanyaan saya di tengah maraknya berbagai aplikasi marketplace mengakibatkan masyarakat lebih konsumtif nah bagaimana caranya mengubah mindset masyarakat agar lebih produktif terima kasih baik langsung saya jawab terima kasih atas pertanyaannya Bu Melin jadi pertama selamat sudah dipilih menjadi satu penanya yang nanti dapat voucher dari Panitia jadi terus terkait dengan pertanyaan agar pemikiran masyarakat berubah dari konsumtif menjadi lebih produktif kalau saya melihat memang sebenarnya begini budaya masyarakat Indonesia itu budaya memberi dan membeli jadi ini yang agak berbeda ketika memang investasi itu agak menjadi pilihan yang terakhir jadi kita itu terbiasa dengan memberi dan membeli nah ketika memang semuanya agak dimudahkan dengan teknologi ada perubahan budaya lagi yang namanya kalau yang sekarang lagi tren itu ada shock culture ada ada apa ya ada sedikit kejutan nah itu yang akhirnya mereka merasa mudah mereka merasa bahwa ini sangat enak sekali jadi saya tidak perlu kemana-mana terus apalagi dengan hadirnya teknologi keuangan namanya fintech jadi finansial teknologi itu yang akhirnya orang tidak perlu ngambil duit tidak perlu bikin apa-apa tinggal melihat barang lewat di depan layar gadgetnya tinggal klik pesen sudah sampai rumah nah itu yang akhirnya memang mau tidak mau membuat orang disini itu jauh lebih lebih konsumtif terlihatnya memang kira-kira begitu padahal sebenarnya tidak kalau zaman dulu mungkin orang akan lebih berpikir dua kali ketika yang dipegang itu berupa cash jadi kalau harus bayar harus beli itu harus mengeluarkan duit dulu nah hari ini itu kemudian tidak terpikir bahwa ini duit yang dikeluarkan mungkin itu dulu yang bisa akhirnya menjadi langkah pertama kita sosialisasikan bahwa oke lah ini duit tidak kelihatan meskipun kita transfer itu tidak pegang duit sebenarnya tapi akhirnya bahwa ini duit apalagi generasi-generasi sekarang ini uang bahwa ini harus kemudian harus ada ditabung harus ada buat konsumsi yang lain harus kemudian buat investasi nah itu yang bisa dipolakan untuk generasi-generasi yang jauh lebih digital hari ini kalau generasi zaman saya terus yang sebelumnya mungkin masih berpikir gitu ya meskipun itu di mobile banking itu ya tetap duit tetap uang kalau dibelanjakan ya habis nah kalau anak-anak hari ini itu yang cenderung biasanya memang kalau kita lihat data jumlah pembeli online itu memang di range usia antara 17-25 tahun atau 26 tahun nah itu artinya itu generasi yang benar-benar generasi silenial bukan lagi milenial jadi silenial generasi yang memang seneng-seneng belanja dari sisi apa apa gaya yang memang udah bosen nah itu yang akhirnya memang perlu diberikan pemahaman selain pemahaman secara digital bahwa ini pemahaman pengelolaan keuangan masa depan juga harus diberikan sehingga mereka berpikir bahwa saya kerja keras kita kerja keras membeli duit meskipun berupa saldo gitu ya meskipun berupa saldo saya yakin hari ini dompetnya teman-teman tipis-tipis semuanya tapi kartunya yang tebal gitu ya nah itu yang yang akhirnya juga harus dipahamkan bahwa kartu ini isinya uang bukan isinya koin kayak game gitu ya nah kira-kira begitu itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih atas pertanyaannya mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain saya kembalikan lagi ke Mbak Sarah baik terima kasih banyak atas pertanyaan dan terima kasih banyak Pak Adi atas jawabannya pantasnya Pak Adi tadi awal bilang kan ganteng seksadonya karena sekarang semuanya dari uang di Risaldo ya Pak ya kita udah dompet tipis-tipis tapi ternyata bisa kita gak tau ya baik lagi terima kasih banyak Pak Adi atas jawabannya dan Kak Adi atas pertanyaan yang luar biasa wah sudah dua penanyaan kita nih sore hari ini yang memberikan pertanyaan luar biasa dan menarik banget ke para narasumber kita langsung aja kita masuk ke penanyaan kita yang ketiga yang beruntung pada sore hari ini ya itu adalah Kak Wendy Agustina kepada Kak Wendy Agustina dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya nih Kak karena sudah ada Mbak Prisma Dayanti yang mau tahu wajah penanyanya sore hari ini wah baik kepada Kak Wendy Agustina WMT jidik sama 1 menit ya Kak untuk bertanya dan kepada Mbak Prisma jidik sama 2 menit untuk menanggap ini ya bentar ini lupa pertanyaannya oh ya izin bertanya Mbak kan di jaman sekarang itu kan banyak tentang bisnis-bisnis online gitu kan Mbak nah salah satu bagaimana cara kita itu menggunakan etika kita untuk mengait konsumen sebanyak-banyaknya tanpa menjatuhkan apa namanya pembisnis lainnya gitu Mbak terus tuh yang kedua bagaimana cara kita itu untuk menanggapi konsumen yang memberikan citra buruk kepada produk yang kita jual padahal kita tuh sudah melakukan semaksimal mungkin gitu Mbak terima kasih baik ada dua ya yang pertama yang kedua ya saya langsung jawab yang kedua ketika kita tidak bisa mengkontrol ya komentar konsumen terhadap barang produk yang kita jual mana dimana di era digital ini banyak persaingan tentang penjual online ya nah salah satunya yaitu caranya ketika kita mendapatkan konsumen yang mereview produk kita dengan buruk walaupun produk kita ini kita benar-benar maksimal dan bagus gitu nah caranya yaitu klarifikasi nah klarifikasi itu melalui review review yang yang benar-benar bagus tentang produk kita menilai bagus tentang produk kita nah ketika review ini tidak berhasil benar-benar sudah tidak berhasil maka salah satunya adalah rebranding rebranding yaitu kita mengubah nama nama all shop kita ataupun sekaligus produk yang kita jual itu sudah ketika sudah tidak berguna lagi ya klarifikasinya untuk meningkatkan konsumen kita ketika konsumen ada yang menjatuhkan produk kita itu kan pasti produk yang kita jualkan akan menurunkan ya pastinya nah itu adalah salah satunya yang pertama yaitu klarifikasi nah review-review orang yang telah membeli produk kita dengan kepuasan konsumen kita kita bisa review di instastory atau WA story kita mengklarifikasi bahwa produk kita ini benar-benar bagus dan berkualitas seperti itu yang kedua maaf eh yang pertama tadi maaf pertanyaan apa yang pertama mbak lupa saya ini mbak gimana cara kita tetap menggunakan etika kita gitu kan untuk mengait konsumen sebanyak-banyaknya tanpa menjatuhkan kayak all shop lain atau kebisnis lain gitu mbak setiap all shop itu walaupun kita punya produk yang sama kita pasti mempunyai pemasaran yang berbeda ya tanpa tanpa kita sadari bahwa komunikasi yang baik yang ramah terhadap konsumen itu adalah salah satu image yang bagus untuk image produk kita yang bagus dalam dalam memasarkan produk kita tersebut nah tidak menjatuhkan ya kita harus kita harus menampilkan kualitas produk kita berbeda dengan produk-produk yang lainnya gitu seperti itu mbak baik terima kasih banyak kepada Kak Wenty Agusina atas pertanyaannya dan terima kasih juga nih kepada Mbak Chris Madayanti atas jawabannya sampai dua pertanyaan loh nih mbak ini maaf baca Mbak sampai dua pertanyaan Mbak Wenty bertanya kepada Mbak Krisma ini luar jasa sekali dan Mbak Krisma bisa menjawab itu dengan sangat luar biasa memang keren banget Mbak Krisma terima kasih banyak Mbak Krisma atas jawabannya di atas pertanyaannya baik sudah setiap narasumber kita dan ketiga penanyaan kita di sore hari ini yang melakukan kita jawab luar biasa apakah teman-teman Kabupaten Tanggamus merasakan mendapatkan jawabanan luar biasa daripada narasumber kita pastinya lah karena keren-keren bari narasumber kita langsung saja kita ke penanyaan kita yang terakhir yang beruntung adalah Kak Reja kepada Kak Reja dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya agar dikentuknya langsung kepada Bapak Sisi Arnata selamat sore ya sore Mbak Pak mau bertanya bagaimana sih tingkat keamanan dari investasi digital mengingat saat ini banyak sekali beda platform keuangan digital yang ilegal dan seberapa pentingnya kah investasi ilegal bagi kaum ilegal gimana oke sudah baik gimana ada lanjut lagi pertanyaannya tentang ini bagaimana tingkat keamanan dari investasi digital mengingat saat ini banyak sekali beredar platform keuangan digital baik yang legal dan seberapa pentingnya investasi digital bagi kaum milenial terima kasih baik mengenai keamanan dan kepentingan keurigensiannya baik yang pertama mengenai keamanan dari keamanan investasi itu tadi bahwa platform investasi yang beberapa tadi saya sebutkan saya tampilkan pada seminar ini itu beberapa aplikasi yang bisa saya rekomendasikan yang yang benar-benar memang sudah diawasi oleh Mbak Beki itu sudah ada undang-undangnya disitu bahwa pengawasannya itu sudah sudah jelas diawasi oleh undang-undang maka pertama juga ketika kita ingin melakukan investasi disitu kita tentu juga akan melakukan yang namanya registrasi artinya pendaftaran diri kita nah disitu jelas nanti akan ada data-data data-data pribadi yang akan kita masukkan disitu nah dari proses registrasi itu pun nanti Mbak Reika ini juga bisa nilai bahwa kok ini gampang banget investasinya gitu gampang banget registrasinya nah sebenarnya tingkat kesulitan ataupun banyaknya data yang diminta misalkan kita itu perlu foto wajah misalkan kita itu perlu foto KTP yang kemudian gini gitu kan dengan wajah kita nah itu adalah sebuah bentuk pengamanan sebuah bentuk safety sebenarnya yang memang dicamping dari perusahaan tersebut nah ketika memang kita sudah cek kita sudah tahu benar-benar platform tersebut itu sudah sudah aman nah ketika nanti ada kesalahan ada kehilangan terhadap investasi mas kita nah kita akan nanti bisa tuntut dari undang-undang itu melalui undang-undang ke platformnya yang sudah kita investasikan uang kita gitu nah kemudian pentingnya nah pentingnya itu adalah bentuk cadangan lah bentuk cadangan kita gak gak mungkin selamanya akan jadi karyawan misalkan gitu kan kita gak gak mungkin selamanya akan jadi pengajar misalkan gitu artinya dari harta yang yang kita dapatkan yang demikian itu ya jalan akan akan ada tujuan jangka panjangnya gitu kan itu untuk keluarga kita misalkan itu untuk jaminan kesehatan kita itu jaminan pendidikan anak kita misalkan kan gitu nah maka itu akan menjadi penting investasinya apalagi investasi yang demikian yang saya contohkan ada investasi emas karena saya penggiat investasi emas itu kan kita akan emas kita ini akan tahan terhadap investasi gitu loh kita akan gak akan khawatir ketika kita sekarang punya punya uang 5 juta kemudian 5 tahun kemudian 5 juta yang sekarang ini mungkin kita bisa beli untuk nilainya iphone mungkin iphone 7 misalkan di di tahun di 5 tahun ke depan mungkin 5 5 juta itu gak akan dapat lagi gitu kan sedangkan kalau kita bandingkan dengan nilai emasnya nilai emas yang mungkin 5 juta itu ya setara dengan 5,5 gram lah taruh lah gitu kan itu akan akan kebeli gitu lah artinya akan aman kalau lihat keuntungannya memang dari keuntungan penjualan gak akan jauh cuman karena ada nilai inflasinya yang kita tahan terhadap hal demikian itu maka akan aman jadi itu sih mungkin sisi urgentnya sisi pentingnya kenapa kita harus berinvestasi gitu ada ada lagi mbak sudah oke baik terima kasih baik terima kasih kepada kareja atas pertanyaannya dan terima kasih kepada bapak fisi arnanda atas jawabannya bahwa kita tuh kalau bisa sudah investasi aja ya pak ya dari sekarang ya pak karena kedepannya ya harga akan terus naik kita gak tahu kalau emas tadi sudah kita bahas emas akan pernah turun harganya ya pak benar benar baik terima kasih kareja dan wah sudah sempat narasumber kita dan sempat penanya kita yang melakukan sesi yang jawab di sore hari ini pertanyaannya keren-keren bahkan ya teman-teman ya dan jawabannya juga tentunya luar biasa banget semoga jawaban dari para penanya semoga jawaban dari para narasumber kita di sore hari ini bisa menjadikan patokan buat kalian semua nih untuk menerapkan silipan kalian sama sehari-hari baik kita terasa nih sudah makin sore aja waktunya kurang lengkap pastinya kalau kita gak ngobrol lagi sama keopini leader kita untuk melengkapi webinar kita pada sore hari ini kita siapa lagi keopini leader kita yaitu adalah Kak Popi halo Kak Popi halo assalamualaikum balik lagi nih waalaikumsalam iya nih Kak kita balik lagi nih Kak sudah keempat narasumber kita nih Kak yang memaparkan materinya luar biasa nih Kak di sore hari ini iya iya luar biasa banget seperti yang saya tubuh-tubuh dari awal tadi Kak antusias banget karena emang topiknya itu bener-bener ngebantu banget kehidupan saya sehari-hari kegiatan saya menjualan di sosmed gitu dan kegiatan saya juga disitu kebanyakan terima kasih banget tempat narasumber luar biasa ilmunya ya Mbak Saira ya betul-betul tadi tuh bincang-bincang kita di awal aku kan pernah janji nih Kak Popi nih tips and tricks dari Kak Popi nih oke baik terima kasih saya janji dari awal mau kasih tips and tricks ya jadi sebenarnya saya mau ulang lagi akun dagang saya Instagram Gaya BI jadi itu sebelum dari pertama awal saya buka 2019 sampai hari ini saya belum pakai jasa influencer atau saya belum endorse jadi saya memang fokuskan dulu untuk tahun-tahun awal ini saya bekerja dengan cara saya untuk mengembangkan tapi memang saya gak ngomong kiri untuk penambahan akun followers untuk penambahan followersnya memang agak sedikit tidak secepat akun-akun follower akun-akun Instagram yang pakai jasa endorsement tapi gak apa-apa dengan begitu saya harus saya bisa mengambil pelajaran jadi Mbak Sahira jadi pertama-tama tips and tricks dari saya tips and tricks dari saya sendiri pertama kali saya memulainya itu ya memang karena saya dari itu sebenarnya pencetusnya suami saya jadi dari karena hobi saya belanja baju tadi belanja-baju dan saya sempat jatuh cinta banget-banget dengan satu brand yang nasional desainer namanya mungkin kalian tahu familiar-familiar sama Ria Miranda dan itu harganya saya sekarang yang udah tahu dagangan saya sendiri itu memang luar biasa agak sedikit pricey tapi memang itu kan memang biaya untuk mereka sekolah desainer lagi itu sebenarnya nilai dari seni yang mereka punya dia itu kelebihannya tapi dari sini suami saya juga mengambil pelajaran dan akhirnya kita mulailah usaha dagang online baju-baju yang pasarnya pasarnya itu yang akan kita ambil itu adalah menengah ke bawah kenapa Mbak Syaira sebenarnya bukan yang menengah ke bawah jadi sebenarnya ekonomi-ekonomi atau usaha isi kantong anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya kita bisa tahu maksudnya ya memang mereka masih meminta sama orang tua tapi mereka itu memang pasar yang paling utama jadi mereka itu suka gontak ganti baju suka belanja jadi kata suami saya yang pasar yang kita tuju itu yang kayak gini-gini anak kuliahan atau yang baru kerja yang gadis-gadis yang memang atau ibu-ibu buda yang memang benar-benar sukanya fashion tapi modalnya kita usahakan yang terlalu mengikat mengikat kayak mencekik gitu maksudnya kayak kalau misalnya model untuk berganti-ganti pakaian fashion supaya bisa jadi fashion-able nggak harus mahal itu yang harus kita bangun jadi pertama-tama kita dan saya dan suami saya itu tentukan pasar dulu benar kata tadi ada juga dari ibu Lila tersirat di situ disebutkan kayak memang kita tentukan dulu kayak yang follower dominan jadi dari situ dominannya itu yang mengikuti kita itu siapa jadi dari follower saya pengikutnya ya seumuran saya dan teman-teman saya saya lihat juga yang banyak mengikuti saya itu yang yang nggak kenal maksudnya teman-teman saya yang follower saya itu maksudnya yang saya nggak kenal itu memang maksudnya kayak yang untuk ekonominya kelas yang temanan sama saya itu bukan yang kayak benar-benar yang high kelas yang kayak gitu itu enggak kita yang sama-sama suka fashion tapi suka yang cari yang wah kenapa nggak cari yang murah maksudnya yang murah yang benar-benar popularitas dan kita bisa ganti-ganti nah pertama kita tentukan target pasar tentukan target pasar dan kita tahu apa barang yang akan kita dagangkan apa yang apa barang yang akan kita jual nah sebenarnya dari tentukan target pasar itu ada lagi satu poin lagi yang kita kadang-kadang melupakan apa yang mau kita jual itu kita nggak tahu kalau misalnya kita mau jual barang apa yang sekedar cuma happening aja tapi kita tidak mengenali dan kita tidak tahu tidak mengerti itu kita akan ketinggalan kalau misalnya kita langsung melangkah kita langsung jual aja jadi harus kita kenali dulu barang apa terus selera mereka itu yang seperti apa kita harus belajarin dulu tapi kalau misalnya memang dari awal kita yang door step-step kita memang agak sedikit lama cuma kalau perhatikan lah kalau misalnya memang kita dari awal itu kita perhatikan di awal-awalnya dulu kita bangun dulu nanti ke depannya kita akan berjalan dengan enak aja gitu karena kita udah tahu oh ini sebenarnya ini nih kebutuhannya dan sebenarnya kita nih butuhnya yang kayak begini nih kayak saya sekarang saya menjual baju emang ada kebanyakan yang emang lagi happening tapi yang lagi happening itu kompetitor maksudnya pedagang online atau pedagang baju yang sama kayak saya juga gak jarang maksudnya baju yang ada di saya itu sangat jarang tapi ada di mereka karena apa balik lagi ke selera jadi kita harus pahami dulu apa yang kita jual kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan apa yang mereka mau yang follow kita kan sudah kenalin Mbak Zahira apa aja yang mereka mau kita sudah kenal kan jadi yang kita jual yang memang fokus ke situ dulu nanti yang lainnya tuh cuma kayak bumbu-bumbu aja kayak yang ada nih baju yang jadi yang saya tahu nih follower saya badannya tuh kira-kira kayak yang size-nya dari L ke atas dari L ke atas jadi saya banyakan baju-baju yang oversize baju yang celana yang oversize gitu jadi ini ngomongnya fashion ya karena saya dagang fashion ya tapi kalau misalnya untuk makanan pasti kita akan tahu oh sukanya yang kayak gini nih sukanya yang berkuah nih sukanya yang baso jadi kita akan posting dagangan-dagangan kita itu ke orang-orang yang memang benar-benar sesuai dengan pelairan mereka habis itu saya sudah tentukan pasar saya habis itu saya konsisten insya Allah saya konsisten dengan bikin konten satu konten fit yang dihujur kalau misalnya semua peserta di sini berkesempatan boleh buka Instagram Gaya Biay disitu kita punya fit fitnya yang halaman pertama fitnya fitnya sekarang gak udah bisa berlembar-lembar ya Mbak Zahira ya jadi halaman pertama itu fitnya foto yang digantungan halaman kedua saya usahakan ada video selalu ada video akan selalu ada video karena apa saya akan memperlihatkan bagaimana baju yang saya jual ini secara visual ya bukan tulisan dan gambar saja jadi saya lihat perlihatkan dengan slow motion detail-detail sampai detail bahannya juga kelihatan di video slide kedua dan di slide ketiga disitu akan ada pilihan warna jadi itu juga meminimalisir pertanyaan konsumen jadi kalau misalnya mereka bertanya warnanya apa aja sayanya apa aja kita akan repot menjawab dan itu akan terjadi masalah seperti yang kita bahas dengan Mbak Krisma Dayanti tadi jawaban dari penjual yang agak kasar tapi itu terjadi karena kita lelah itu sama-sama lelah satu lagi kita kayak wah ini kan sebenarnya sudah ada nih di caption tapi mereka gak baca ya sebenarnya balik lagi seperti yang disebutin Mbak Lila tadi mereka tuh sekarang penikmat konten itu agak kurang suka baca-baca jadi mereka tuh kayak sukanya yang dipertontonkan kayak visual gitu dan setelah itu saya sudah konsisten berkonten insya Allah setiap hari itu akan ada instastory beberapa lembar di instastory instagram BAB tadi saya citakan karakter jadi semua customer saya saya minta penggali saya panggilnya Nona Manis jadi semua yang chatting selamat pagi Nona Manis selamat pagi pokoknya di itu pokoknya di instagram juga kita menyebutnya panggilannya Nona Manis jadi semua Nona Manis insya Allah kalau mereka gak terimpet kadang-kadang kakak gitu saya pantau instagram kadang-kadang eh siapa yang manggil kakak nih jadi saya langsung datang waktu saya datang ke kantor saya bilang siapa yang panggil kakak tadi oh ingat ya jangan panggil kakak lagi pokoknya Nona Manis gitu nah habis itu satu lagi saya packagingnya kayak gini nah ini packaging saya lucu banget ya kayak ini roti boy saya sebenarnya dagang baju tapi sepertinya kayak masuk ke galeri saya wangi-wangi vanila bungkusannya ini bungkusannya tuh kayak kertas saya gak pake packaging insya Allah saya akan menghindari packaging plastik dan saya juga ada kayak hadiah gitu kalau misalnya belanjanya berapa gitu saya kasih tas kainnya tulisannya baby balik lagi kan saya bilang dari awal tadi saya anaknya branding banget emang ini saya bawa kemana-mana saya taruh di atas meja kalau saya makan kadang-kadang kayak gitu-gitu branding itu penting banget ya itu sih kalau saya bilang usaha jangan jangan kayak jangan mundur kalau misalnya kita punya kita kalah disitu misalnya kita ngerasa kalah kita cari tahu gimana supaya bisa berdiri lagi jangan kalau misalnya ah kita gak kalah di dagang fashion ah dagang makanan aja nanti di dagang makan kalah lagi ah kita dagang ini aja gak akan selesai-selesai kita cari tahu dulu masalahnya apa disitu kita berjalan lagi ke depan gitu mbak saya panjang banget ya penjelasannya tapi itu bener-bener apa ya bikin aku jadi kebuka banget sih soalnya kan aku juga jalan online gitu kan jalan makanan dan kan aku selalu bisa maka popi bisa sampai ngerisa terdapat ukuran baju iya bisa bener-bener ya emang niat harus ada ya gak ya iya saya tanya juga baju yang ini kemarin yang saya pakai ini yang lakunya ukuran berapa ternyata tuh yang ukuran celana jeans juga yang sekarang masih menumpuk itu 27 sampai 29 saya udah tahu udah paham alhamdulillah gitu jadi emang harus dipelajari dan sesungguh hati ya sesungguh-sungguh hati banget gitu kayak sepenuh hati gitu itu makanya kadang mungkin para teman-teman yang baru baju online ataupun saya sendiri gitu kak ya juga memperhatikan hal-hal kayak gitu perhatiannya yaudah gitu mungkin terlalu memperhatikan kualitas dagangannya tapi kurang menyentuh si para konsumennya gitu kan ya kak ya iya kita harus bangun kita harus bangun itu ya kayak semacam kontrak sama customer langsung ya kayak gitu ya betul apa yang sampai kak kapoi punya panjuan lucu apa nona manis ya nona manis jadi kalau misalnya yang chat selamat siang nona manis ada yang misalnya kalau misalnya kalian chat kalau follow instagram kayak biay boleh insya Allah mudah-mudahan jangan sampai ketemu mereka ke serimpet aja kadang-kadang mereka kakak gitu loh kayak asing juga ini yang mau aku rencananya kalau misalkan udah liat-liat si kak ini katalog-katalog baginya ada rencana sih tapi kayak gitu tanya aman di kantong kan ya kak ya aman aman insya Allah insya Allah oke baik wah gak kerasa nih kak waktu kita udah makin sore banget iya udah sore banget waktu kita gak banyak udah mau ngujung acara jadi sepertinya ngobrol-ngobrol singkat kita sampai disini aja sama Kak Pocky semoga bermanfaat amin amin bermanfaat banget kak ini buat aku juga bermanfaat banget karena aku juga sendirian online masya Allah dan buat Kak Pocky tapi liat mana-mana dulu nih kak karena aku mau ngajak kak Pocky buat bantu nyebutin 6 pemenang di sore hari ini kak oke tapi sebelum nyebutin 6 pemenang izin aku dulu ya kan mau rimanding ke temen-temen peserta bahwa jangan lupa untuk sentumin voucher e-wallet kalian di kolom chat atau kita tindak penanyaan beruntung jangan lupa langsung kirimin voucher e-walletnya ke host yang ada disini supaya nanti bisa dikirim kalau gue tau nih voucher e-walletnya buat apa nih nge-grab atau mungkin beli baju di gaya 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 ya kak ya gaya di gaya biay biay gaya biay susah ya nama pemenangnya ya iya atau mungkin nih abis tonton webinar ini mau nyari referensi kuliner boleh buka youtube channel bilik biay karena aku dari tadi dari kemarin ngeliatin sebak makanan ini itu udah berbalik bertolak belakang juga ini kan usahanya fashion badannya harus yang stabil terus surat badannya tapi hobinya makan gitu ya menyenangkan diri kak challenging challenging juga betul-betul bener ini apakah sudah siap nih enam pemenang kita di sore hari ini karena kita mau foto bareng juga nih kak nanti sama pemenang kita oh mbak Syaira suka jajan online juga gak suka banget suka jajan online itu juga bisa di jadikan itu loh pun di rejeki kalau jajan online jajannya agak banyak terus tuh nanti diposting kasih nilai tambah bisa dijual barangnya oh baru tau gak aku mbak iya nanti kini aku bakal pengen nanya ke mbak popi nih langsung ke DM ya DM kita kayak boleh DM oke 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 saya baca oke oke terima kasih untuk yang udah stay tune sampai akhir alhamdulillah ada enam nih yang berkesempatan dari oh bukan enam yang udah dapet ya imani tapi saya kebacanya cuma empat loh ini mbak ketutup soalnya tulisannya tiga lagi oke baik terima kasih selamat untuk Bapak Fani Aresa salam kenal Abiyoso Danuya selamat ya yang ketiga adanya ini Sarah Desi Prawita yang keempatnya yang kelima apa ini gak kelihatan namanya yang kelima ada Kak Fika Ayu dan Kak Fadri HN baik selamat selamat salam kenal salam kenal boleh memasang wajah terbaiknya dan tercerahnya nah kita foto ya iya betul kak boleh gaya literasi digital semuanya teman-teman sama bapak sama bapak teman-teman semua baik geliterasi dalam hitungan ketiga satu dua tiga lagi satu dua tiga oke luar biasa sekalian sekali lagi saya ucapkan selamat atas kemenangan kalian karena mereka selalu dari awal sampai kertesi nonton webinar ini luar biasa banget terima kasih dan selamat terima kasih kepada Kak Pofi iya terima kasih juga semoga yang punya bermanfaat saya tuh kalau misalnya gak disuruh berhenti itu gak bisa berhenti ngomong tapi takutnya gak habis sampai ngomong kalau apa kak emang seru banget soalnya kalau udah ngebasnya gini pagi yang maka juga suka kan kak iya baik terima kasih Kak Pofi atas sharing-sharingnya sama-sama semoga semoga menambah 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 dan melengkapi webinar kita pada sore hari ini dan selesai saya ceritakan selamat pada para pemenang kita dan jangan lupa kirimin voucher kalian ke host yang ada di jenis-jenis baik saya terasa nih kita sudah berada di penghujung acara akhirnya berakhir sudah webinar kita pada sore hari ini semoga apa yang tadi sudah dibahas materi yang disampaikan dapat di aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari baik sebelum menutupi webinar ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keputusan masing-masing berdoa di persilakan berdoa selesai terima kasih sekali lagi kepada dana rasumber kita Ibu Lila Mulyani Bapak Adi Presolo Mbak Fisma Dayanti dan Bapak Fiki Arnada atas maafan yang sangat luar biasa dan keren banget tentunya menambah wawasan untuk kita semua terima kasih banyak juga kepada keu-keren leader kita yang luar biasa banget Kak Pofi Angra ini kalau kepo sama Instagramnya langsung aja buka at Queen Pofi kalau mau nyetau baju-bajunya Kak Pofi langsung buka aja at Gaya G-A-I-A-B-I-A-I terima kasih Mbak Syaira tadi dipromosikan terus saya nih kalau bisa kak kak karena keren-keren kak dan kalau misalkan mau tarinya referensi makanan atau iseng-seng lapar bukai juga itunya Kak Pofi yaitu Billy G-A-I dan juga terima kasih nih kepada seluruh penanya dan peserta webinar kita pada sore hari ini saya Syaira Jaragasani beserta kru pamit pendudur diri mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam iterasi Indonesia makin cakap digital terima kasih terima kasih semuanya saya izin pamit dulu ya kak Pofi terima kasih banyak terima kasih terima kasih di sini dulu ya itu ada linknya subscribe ya dibantu Mbak Syaira salam kenal salam kenal terima kasih ijin pamit aku sudah follow ya nanti aku feedback nanti kita DM-an ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit siap siap terlalu selamat menikmati